Ini yang kurang saya lihat Nah untuk itu mungkin ini Mungkin saya akan paksa teman-teman Untuk membuat itu Itu caranya Saya akan paksa untuk membuat itu dan menuliskan itu Ya Nah karena saya baca kemarin dan Saya kemarin sampaikan kepada Apa namanya Panitia penerimaan mahasiswa baru Ya Mahasiswa baru kita ajarkan goal setting Dia buat goalnya Dalam 2 tahun gimana Dalam 5 tahun gimana Jangka panjang seperti apa Kita buat Suruh mereka buat Untuk itu teman-teman juga saya minta buat Nah karena kemarin saya dapatkan bahwa Mengapa orang-orang Tidak membuat goal Padahal goal itu sangat-sangat penting Sangat-sangat penting Mengapa demikian goal itu penting? Satu Dengan Anda membuat tujuan Bawa tahun depan gimana 5 tahun depan gimana Itu membuat satu Anda bisa kontrol hidup Anda Oke Yang kedua Anda bisa fokus pada hal-hal yang penting Apa yang penting Apa yang tidak Yang tidak bisa Anda buang Kalau goal Anda tidak punya Saat Anda mengerjakan penelitian Ada teman ngajakin Eh yuk sana yuk Nongkrong sebentar Anda akan mau Padahal Anda mau Harusnya Waktu itu begitu penting Buat goal Anda Itu Yang ketiga Nah Anda akan selalu membuat Decision-decision yang benar Yang tepat Kalau Anda membuat goal Kemudian yang keempat Anda akan membuat Segala satunya Jauh lebih efisien Orang lain meneliti Dalam enam bulan Anda bisa dalam tiga bulan Kalau goal itu Anda Buat Dan akhirnya Kalau Anda membuat goal Anda akan Menjadi Jauh lebih percaya diri Dan akhirnya Potensi Anda Kemampuan Anda Akan muncul Selalu luar biasa Bukan tidak mungkin Anda menjadi seorang profesor Bukan tidak mungkin Anda akan menjadi seorang ahli Yang dikenal Di bidang tertentu Oke Itu kira-kira Jadi Saya Minta tolong Nanti Kita akan coba Sharingkan Bagaimana cara Buat goal Dan teman-teman Harus punya goal Pribadinya itu Dan ditaruh Di mejanya Masing-masing Nanti kalau Saya datang-datang Ke mejanya Mau lihat-lihat Hidup goalnya Seperti apa Untuk Menyemangati Mengingatkan kembali Apa sebetulnya Tujuan-tujuan hidup Anda Ya Dan Dan Kelemahannya Lain adalah Dan mengapa orang Tidak mau Menuliskan goal itu Yang pertama Punya Attitude yang pesimis Anda Segini aja cukup Ya itu Attitude pesimis Kita jangan mau begitu Oke Yang kedua Anda takut gagal Kalau ada goal Kelihatan gagalnya Gitu loh Kalau tidak ada goal Ya tidak ada gagal-gagalan Ya biarkan mengalir Itu problemnya Yang kemudian Tidak paham Pentingnya goal Nah itu Ya sekarang Mudah-mudahan Ya dengan sharing Singkat ini Teman-teman tahu Ya Bahwa goal itu Begitu pentingnya Ya Ada juga Lagi Mengapa orang tidak Menuliskan goal Lack of knowledge Jadi dia tidak tahu Bagaimana sih membuat goal itu Tentu kita tidak seperti itu Ya Boleh nanti Sharing Mingguan kita Saya minta tolong Dewo Yudi akan cerita Tentang goal setting Ya Ya mungkin Tiga minggu lagi Berarti jatahnya itu Ya Tentang goal setting Anda harus membuat itu Bahwa Tiga tahun Berapa jurnal internasional Lima tahun Anda sudah Doktor Gitu misalnya Silahkan gitu Saya mau lihat gitu Nah Itu-itu Kira-kira Ya Dan goal itu harus Dituliskan Itu kira-kira Oke Gitu kira-kira teman-teman Ya Saya melihat Faktor lingkungan Sudah enggak lagi Sekarang tinggal Di diri saja Di diri saja Ternyata bisa dipilah Salah satunya Adalah kita yang memberikan Bahwa Anda harus Membuat Goal Anda Goal setting Anda Ya nanti kita sharing internal Ya Dengan relax Tentang goal setting Saya minta Pak Dewo Yudi Pak Dewo Yudi ada enggak Kira-kira Pak Dewo Yudi Ya Hadir di Minta di Ah Udah ya Kemarin Aji share ya Anunya ya Materinya Nah nanti buat Setelah buat PJ Ya Untuk diseruskan ke mahasiswa Nanti minta Mungkin 3 minggu lagi Setelah Pak Wen Ada tesah Setelah tesah Baru di Ya Itu ya Tentang goal setting Oke ya Gitu teman-teman Sehingga Aji akan Liling mendekati Teman-teman dosen Ambil yang mortal Begitu tak lihat Egen goal setting Kayak itu kira-kira Ya Ya Biar termotivasi semua Ya Kalau enggak percaya Saya akan bertanya Kepada MC yang jauh Di 2D 1 Gimana MC cocok enggak Gitu Cocok sekali Terima kasih Atas motivasinya Oke Itu ya Udah cocok Oke gitu kita kira Ya teman-teman Selamat belajar Saya juga akan ikut Ini Ya Dari bawah Ya siapa tahu Walaupun saya sudah memutuskan Menjadi pebisnis dan Pembicara Siapa tahu Gitu loh Ada keklik sedikit Akhirnya saya juga bisa Ikut meneliti Itu kira-kira Ya Teman-teman semuanya Ya Selamat belajar Selamat mencari Ide-ide Ya Kemudian Selamat menemani Terima kasih buat tim LP2M Ya Dan Tentu Yang terhormat Terima kasih Bapak Darwawan Selamat Bersharing Ya Saya yakin ini pasti akan Sangat bermanfaat bagi kami di sini Ya Terima kasih Bapak Waktunya Selamat bersharing Pada tim-tim kami semua Dan Saya yakin Teman-teman akan Merasakan manfaatnya nanti Dan saya berharap Dijadikan Tindakan Kedepannya Sehingga benar-benar Merubah diri mereka Teman-teman Dan tentu Merubah lingkungannya Yang pertama Dostik Indonesia Gitu kira-kira Ya Terima kasih semua Saya kembalikan Kepada MC Suci Oke Terima kasih banyak Kepada Bapak Ketua STM STK Indonesia Atas Saya Bilang ini adalah Sebuah support ya Jadi Pak Ketua Sangat menutupi kita semua Untuk berkontribusi Melalui Diri kita pribadi Jadi udah disupport banget nih Sama kampus Gak ada alasan lagi Buat teman-teman Untuk Gak Mau Ini ya Neliti atau nulis ya Saya agak sedikit ngancam Maaf ini Karena Memang Untuk kebaikan kita semua sih Untuk kebaikan pribadi teman-teman Karena Penulisan atau jurnal itu adalah Sebuah Apa namanya Aduh Istilahnya apa ya Bisa kita wariskan Warisannya itu adalah Warisan Eksistensi di Google Scholar Gitu ya Kalau misalnya Karena Yang jadi artis TikTok itu sudah Gak Keren gitu Kalau misalnya namanya Ada di Google Scholar Itu kayak keren gitu ya Oke Bercanda Semua kembali lagi Ke prioritas teman-teman Baiklah Tadi Support dan motivasi Dari Bapak Ketua S.T.com Indonesia Sekaligus Membuka acara Pada pagi hari ini Kemudian Kita lanjutkan Kepada Kepala LPPM Kami berikan Kesempatan kepada Bapak Ide Bagusari Indra Iswara Untuk memberikan Sepatah dua patah kata Terkait Tentang Pemaparan teknik Penulisan jurnal Internasional kali ini Kepada Pak Gosari Kampir silahkan waktunya Oke Terima kasih Bu Suci Atas Sementara Ini saya belum Pindah Spotlightnya Masih di inbox Oke Teman-teman Sudah terlihat Gambar saya Kampun Oke Teman-teman Semuanya Di Teman-teman Di Stiki Maupun Yang lagi Nggak di Stiki Saya berterima kasih Sekali Semangatnya Yang sangat Luar biasa Ini Jadi Kami Dari LPPM Sangat-sangat Mendukung Teman-teman Atas Kreativitas Teman-teman Jadi Ini Kenapa Kami mengadakan Penulisan Dimana Menembus Jurnal Internasional Karena Kami berharap Teman-teman Di Stiki Ini Bisa Menelurkan Jurnal-Jurnal Internasional Karena Biar Nggak ada Lagi Prinsipnya Adalah Aduh Ini tulisan Saya Kayaknya Nggak cocok Masuk ke Jurnal Internasional Padahal Kali Bertulisan Teman-teman Ini Udah Mumpuni Jadi Saya Harap Dengan Pelatihan Ini Bisa Menajamkan Lagi Pengetahuan Teman-teman Kemudian Gimana Caranya Kita Menembus Jurnal-Jurnal Tersebut Dan Saya Kira Stiki Akan Support Teman-teman Full Dan Ingat Kita Punya Hibah Internal Jadi Di Hibah Internal Ini Kita Akan Memberikan Bagi Teman-teman Yang Bisa Menembus Jurnal Internasional Bereputasi Kita Akan Berikan Ubah Insentif Untuk Kerja Keras Teman-teman Jadi Tidak Hanya Teman-teman Mendapatkan Hasil Dari Penelitian Teman-teman Tapi Juga Support Dari Stiki Kami Juga Berikan Seperti Itu Jadi Untuk Waktunya Mungkin Biar Tidak Terlalu Lama Saya Mengambil Waktu Di Sini Mungkin Kita Bisa Langsung Saja Mulai Ke Pak Darmana Kedudu Ke Pak Darmawan Nah Sebelum Ke Pak Darmawan Mungkin Dari Mosuci Mungkin Ada Kita Ada Mentimeter Sedikit Biar Kita Tahu Seperti Apa Sebaran Dosen Stiki Dan Kemudian Apa Kendala-kendala Teman-teman Biar Kami Paham Tentang Hal Itu Jadi Nanti Pembahasannya Juga Akan Semakin Baik Seperti Itu Saya Kembalikan Lagi Ke Moderator Cantik Kita Yang Cetara Hari ini Oke Terima kasih Bapak Kepala LPPM Bapak Ede Bagus Ari Indra Iswara Atas Sambutannya Jadi Yang Bisa Saya Simpulkan Bapak Kita Akan Siap Sekali Di LPPM Untuk Menerima Mungkin Curhatan-curhatan Terkait Dengan Penelitian Jadi Feel free Untuk Datang Ke LPPM Tinggal Nanya-nanya Atau Sekedar Ngobrol Jadi Kita Ciptakan Suasana Suasana Kalau Tadi Kata Aji Kalau Diajak Main Sama Teman Cepat Boyah Imannya Padahal Mau Nulis Tapi Ternyata Diajak Main Kesana Kesini Langsung Oke Mainnya Ke LPPM Aja Teman-teman Disana Ada Saya Ada Juli Pasti Semangat Kalau Ngobrol Sama Juli Terus Ada Pak Yudi Juga Ada Pak Wen Apalagi Ngobrol Sama Pak Wen Pasti Sangat Senang Sekali Karena Beliau Seperti Kita Ketahui Pak Wen Sekarang Sedang Mengelola Jurnalnya Sticky Yang Masuk Kedalam Sinta Tiga Oke Sebelum Ke Gestar Kita Hari ini Kita Mau Main Menti Dulu Bapak Ibu Oke Siap Mentinya Siap Jadi Bapak Ibu Sekalian Kami Persilakan Untuk Join Kementi www.menti.com Dengan Kode 60 97 63 Jadi Silakan Kami Persilakan Sudah Pada Join Oke Silakan Siapkan HP Atau Laptop Bapak Ibu Kalau Misalnya Bisa Pake Satu Gadget Bisa Langsung Keduanya Silakan Kemudian Jangan Lupa Dipencet Angka-angkanya 60 97 63 Jangan Cuma Dipandangin Aja Oke Kemudian Tap Gambar Hati Sarange Tap Gambar Hati Supaya Kita Tahu Bahwa Bapak Ibu Sudah Siap Kalau Nanti Sudah Siap Kita Akan Share Pertanyaannya Tapi Mohon Maaf Bapak Ibu Ini Bukan Kuis Jadi Tidak Ada Hadiah Mohon Maaf Sekali Oke Baru 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 20 Han Ayo Ayo dong Hati Buat Saya Bukan Buat Saya Hati Buat Menti Ayo Bapak Ibu Oke Sudah Sudah Ada 38 Kemudian 40 Sampai Di Angka 50 Mungkin Kita Stop Ya 50 Atau Berapa Bapak Ibu Oke Kita Tunggu Dulu Saya Akan Mengumpulkan Hati Hati Agar Kita Semua Penuh Cinta Dan Penuh Kasih Gitu Ya Kalau Penuh Cinta Penuh Kasih Kita Semangat Sekali Nulisnya Ya Oke Sedikit Lagi Kita Akan Stop Di Angka 50 Ayo 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 Jangan Buat Saya Mengemis Cinta Bapak Ibu Saya Hanya Meminta Klik Hatinya Ya Sudah 50 Peserta Oke Kita Akan Mulai Dengan Pertanyaan Pertama Di antara Media Publikasi Berikut Dimanakah Bapak Ibu Pernah Mempublikasikan Karya Ilmiah Pasti Pernah Dong Ya Entah Di Jurnal Nasional Di Proceeding Proceeding Itu Biasanya Ikut Seminar Jadinya Tulisannya Ada Di Proceeding Bedanya Jurnal Proceeding Itu ISBN Kalau Jurnal Itu ISSN Maaf Saya Tidak Maksud Menggurui Hanya Untuk Mengingatkan Mungkin Tulisannya Bapak Ibu Banyak Ribuan Biar Ingat Nulisnya Dimana Dan Ini Boleh Pilih Lebih Dari Satu Misalnya Tulisannya Ada 1576 Ketika Itu Satu Semuanya Di Jurnal Di Proceeding Di Jurnal Internasional Di Proceeding Internasional Atau Poster Yang Bapak Ibu Tampilkan Di Seminar Nasional Maupun Internasional Silahkan Jangan Ragu Untuk Menjawab Walaupun Tidak Dapat Hadiah Oke Sekali Lagi Pertanyaannya Di Antara Media Publikasi Berikut Dimanakah Bapak Ibu Pernah Mempublikasikan Karya Ilmiah Bapak Ibu Jawaban Boleh Pilih Lebih Dari Satu Yang Join Yang Ngasih Hati Jangan Cuma Ngasih Hati Tapi Tidak Dipencet Jadi Kayak Buka WA Tapi Tidak Dibalas Gimana Satu Lagi Ayo Ngaku Siapakah Pelaku Pemberi Hati Tadi Tapi Tidak Main Mentinya Atau Mungkin Kehilangan Senyal Jadi Kalau Kehilangan Senyal Boleh Main Ketempat Pak Wen Oke Kemudian Pertanyaan Saya lanjut Aja Pertanyaan Berikutnya Oke Terima Kasih Pemencet Terakhir Oke Terima Kasih Berikutnya Termasuk Kategori Manakah Media Publikasi Tersebut Nah Yang Tadi Bapak Ibu Ikutin Itu Masuk Grade Yang Mana Jadi Misalnya Saya Publishnya Di Jurnal Nasional Jadi Dia Masuknya Jurnal Nasional Yang Terindeks Atau Tidak Terindeks Dan Terindeks Pun Biasanya Ada Sinta 1 Sampai 6 Misalnya Dia Terindeks Di Sinta 3 Yaudah Pencet Yang Terindeks Sinta 3 Terus Terindeks Terus Bapak Ibu Juga Ada Jurnal Yang Tidak Terindeks Pencet Juga Jadi Milihnya Jawabannya Boleh Lebih Dari Satu Ada Jurnal Nasional Tidak Terindeks Ada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 Sampai 6 Kemudian Ada Proceeding Nasional Kemudian Ada Jurnal Internasional Kemudian Ada Jurnal Internasional Bereputasi Misalnya Di Web Of Science Atau Skopus Atau Yang Lainnya Ada Juga Proceeding Internasional Nah Biasanya Ikut Seminar Internasional Tapi Belum Terindeks Belum Bereputasi Menurut Saya Kemudian Ada Juga Proceeding Internasional Yang Bereputasi Jadi Silahkan Dipilih Yang Mana Kalau Misalnya Bapak Ibu Punya Banyak Penelit Yang Saya Bilang Dan Semuanya Masuk Kategori Ini Silahkan Dipencet Aja Jadi Kalau Saya Lihat Di Sini Paling Banyak Itu Ada Di Jurnal Terindeks Sinta Ada Jurnal Terindeks Sinta Gak Mungkin Ada Jurnal Terindeks Sama Juli Gak Ada Hanya Ada Sinta Oke Karena Sinta Ada Di Bawah Kalau Juli Tim Kita Oke Paling Banyak Jurnal Nasional Terindeks Ada Juga Disini Jurnal Internasional Tapi Masih Belum Banyak Oke Bisa Kita Lanjut Ke Peranan Berikutnya Nah Ini Ini Rian Yang Berkaitan Sama Apa Yang Disampaikan Sama Pak Ketua Tadi Kendalanya Apa Dalam Melakukan Publikasi Apakah Sulit Menentukan Topik Saya Bingung Hase Harus Mulai Dari Mana Kisah Cinta Ini Dalam Perjalanan Cinta Jurnal Ini Jadi Apakah Ada Kesulitan Menentukan Topik Atau Saya Pengen Jurnal Internasional Tapi Ternyata Biaya Publikasinya Mahal Banget Jadi Mendingan Buitnya Buat Nongkrong Daripada Buat Bayar Biaya Publikasi Mungkin Ada Yang Seperti Itu Atau Ada Yang Merasa Kurang PD Tulisan Saya Itu Apa Hanya Hermahan Oreo Maaf Sebut Merak Tidak Bermaksud Saya Hanya Remahan Pasir Putih Berbisik Jadi Merasa Kurang Percaya Diri Atau Lain-lainnya Lain-lainnya Bisa Macem-macem Mungkin Merasa Tidak Penting Atau Males Kena Penyakit M Penyakit M Silahkan Disentuh Saja Layar Bapak Ibu Atau Dipencet Komputer Bapak Ibu Untuk Kita Tau Apakah Kendala Kendala Dalam Melakukan Publikasi Ini Kira-kira Apa Kurang Pede Saya Cantik Besar Lagi Badannya Tetap Saya Pede Tapi Pede Yang lain Kalau Nulis Saya Merasa Kurang Percaya Diri Kadang-kadang Yang Menjadi Kendala Saya Adalah Masalah Bahasa Kalau Masuk Ke Jurnal Internasional Saya Takutnya Bahasa Inggris Saya Agak Mengapa Tapi Kalau Misalnya Jurnal Nasional Aduh Pede Masukin Di Sinta Karena Tetap Saya Ngerasa Tulusan Saya Masih Jauh Dari Sempurna Ketika Saya Ingin Mempublikasikan Di Jurnal Nasional Terindeks Seperti Seperti Jadi Terima 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 Jawaban-jawaban Bapak Ibu Tadi Sudah Memberikan Gambaran Kepada Kita Betapa Kita Semua Ternyata Agak Mirip-mirip Nulis Jurnal Itu Ada Sedikit Seperti Deg-degannya Atau Gimana-gimananya Gitu ya Nah Biar kita Gimana-gimana Makanya Kita Semua Mengundang Maksudnya Kita Keluarga Besar Sedikit Mengundang Ini Pakarnya Atau Ahlinya Yang akan Memberikan Teknik-teknik Penulisan Jurnal Internasional Yaitu Pasti Sudah Baca Semua Di Posternya Siapakah Beliau Beliau Adalah Bapak Saya Boleh Baca Sedikit Pak Darmawan Selamat Pagi Halo-halo Dulu Bapak Selamat Pagi Oke Saya Bacakan Sedikit Profilnya Pak Darmawan Dulu Mohon Ijin Pak Bapak Darmawan Ini Nama Lengkapnya Diktor Darmawan Baginda Napitupulu STM Kom Beliau Sekarang Aktif Di Lipi Bapak Ibu Tau Lipi Kan Kepanjangannya Bukan Yang Dua Meter Kalau Lipi Itu Snake Kalau Lipi Yang Ini Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jadi Bapak Darmawan Napitupulu Ini Sekarang Beliau Bertugas Di Lipi Tepatnya Di Pusat Penelitian Kebijakan Dan Manajemen Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Inovasi Kemudian Kenapa Bapak Darmawan Yang kita Pilih Ya iyalah Bapak Darmawan Ini Tau gak Sih Teman-teman Bapak Darmawan Ini Dulu Mengenyam Pendidikan Di SMUN 42 Jakarta Dan Dia Sudah Dapat 3S Kalau Kita Mungkin Sebagian Besar Masih 2S S yang Pertama Bapak Darmawan Ini Selesaikan Di Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana Kemudian Untuk S2 Bapak Darmawan Adalah Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Dan Gelar Dokter Beliau Peroleh Di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jadi Ini Alumni UKSW Dan UI Bapak Darmawan Kemudian Bapak Darmawan Ini Banyak Sekali Pengalaman Penelitiannya Tapi Saya gak Mungkin Jawab Sorry Gak Mungkin Saya Baca Semuanya Bisa Habis Waktunya Nanti Kita Di Sini Jadi Saya Bacakan Satu Saja Salah Satu Pengalaman Beliau Proyek Sistem Informasi Manajemen Peralatan Bidang Teknologi Pengujian Proyek Web Pelatihan Koperasi Uji Mutu KUM Proyek E-commerce Pelatihan PT Mitra Solusi Teknologi Mandiri Maaf Saya Melanggar Janji Saya Baca Satu Saya Baca Tiga Tiga Dan Beliau Ini aktif Temutu Dan Teknologi Pengujian Saya Baca Aja Saya Agak Bingung Itu Apa Sudah Bisa Dipastikan Memang Kita Harus Dapat Sharing Ini Dari Beliau Karena Kebetulan Beliau Bersedia Sharing Kita Jadi Minta Tolong Teman-teman Bapak Ibu Dicatat Baik Strategi Strategi Dan Teknik Bagaimana Kita Akan Bisa Mem Publikasikan Tulisan Kita Di Jurnal Internasional Oke Sudah Tidak Sabarkan Bapak Ibu Kepada Bapak Darmawan Nafi Tupulu Kami Persilahkan Waktunya Silahkan Bapak Baik Terima Kasih Selamat Pagi Bapak Ibu Semua Pagi Pak Baik Terima Kasih Sebelumnya Saya Mengucapkan Kepada Stimik Stikom Yang telah Mengundang Saya Khususnya Pada Pak Ketua Stimik Stikom Pak Mahdi Gitu ya Saya Belum Mahfal Namanya Pak Mahdi Mugum Pak Mahdi Pak Mahdi Pak Mahdi Terima kasih Pak Dan terima Kasih Pak Gusari Sudah Mengundang Saya Dari Jauh-jauh Hari Terima Kasih Teman-teman Saya bisa Hadir disini Saya senang Sekali Berbagi Dengan Teman-teman Sharing Pengalaman Saya Bapak Dan Ibu Seperti yang Disampaikan Memang Saya Saat ini Memang Bekerja Di LIPI Sebagai Researcher Saya Ijin Tampilkan Set ya Pak Silahkan Pak Kelihatan enggak Pak Ya Sudah Ya Jadi Terima Kasih Ini Saya Tadi Sudah Diperkenalkan Oleh Ibu Host Yang Cantik Saya Lupa Namanya Bu Mohon Maaf Terima Kasih Bu Suci Jadi Saya Tidak Perlu Capek Lagi Mengenalkan Diri Ini Sebenarnya Sekilas Profil Yang Mungkin Profil Yang Terbaru Karena Kelihatannya Yang Belum Di Update Yang Dibacakan Tadi Tapi Memang Itu Memang Banyak Tersebar Di Google Di Internet Jadi Mudah Di Ambil Ini Background Dan Profil Singkat Dari Saya Bapak Dan Ibu Selain Di Lipi Saya Mengajar Di Universitas Budi Luhur Di Magister Ilmu Computer Pasca Sarjananya Kemudian Juga Memang Riset Saya Mulai Di Bidang Sistem Informasi Bapak Dan Ibu Khususnya Di Bidang E-Government Dan E-Bisnis Begitu Karena S3 Saya Juga Memang Risetnya Di Bidang Itu Bapak Ibu Jadi Saya Meneruskan Penelitian Saya Yang Lalu Kemudian Saya Juga Beberapa Aktif Di Asosiasi Seperti Di Ikatan Dosen RI Ini Kebetulan Sebagai Ketua Di DKI Jakarta Dan Juga Beberapa Jurnal Reviewer Dan Editor Di Q1 Q2 Dan Juga Menjadi Guest Editor Di Beberapa Jurnal Skopus Dan Chief Editor Ini Kelas Background Saya Bapak Dan Ibu Tadi Mungkin Saya Menyimak Melihat Bapak Dan Ibu Ternyata Sudah Cukup Bagus Sudah Cukup Banyak Yang Menulis Terutama Di Jurnal Nasional Sinta I Dan Sinta 6 Sekiranya Itu Menjadi Modal Yang Cukup Baik Untuk Kita Membiasakan Menulis Di Media Yang Ada Walaupun Kita Mulai Dari Jurnal Nasional Sudah Cukup Bagus Menurut Saya Kendala Kendala Yang Saya Tadi Lihat Ada Terkait Dengan Bagaimana Mencari Topik Kemudian Masalah Biaya Dan Apalagi Tadi Itu Masalah Yang Secara Umum Saya Sering Temukan Di Banyak Kampus Dan Juga Di Banyak Workshop Yang Saya Isi Tentang Penulisan Jurnal Ini Saya Rangkumkan Jadi Memang Pada Umumnya Mereka Kesulitan Membuat Atau Menulis Artikel Itu Dasarnya Itu Membuat Menulis Buah Paper Yang Layak Yang Baik Itu Seperti Apa Kemudian Mereka Juga Pada Umumnya Kita Kesulitan Bagaimana Memilih Topik Ya Tadi Ya Memilih Topik Penelitian Kemudian Ada Juga Ini Terkait Dengan Apa Namanya Yang Namanya Gap Ya Riset Gap Gap Penelitian Kemudian Bagaimana Membuat Atau Memahami State of the Art Di sini Ada State of The Art Atau Perkembangan Dari Penelitian Itu Nah Itu Yang Sebenarnya Diperlukan Untuk Kita Memilih Topik Nantinya Bapak Ibu Kita Harus Menguasai Dulu State of The Art Perkembangan Terkini Dari Pengetahuan Itu Jadi Ini Memang Masalah Kendala Memang Umum Yang Saya Temukan Jadi Tidak Heran Tadi Disampaikan Terkait Itu Memilih Topik Dan Sebagainya Hanya Masalah Biaya Nanti Akan Saya Sampaikan Bahwa Tidak Semua Jurnal Itu Harus Berbayar Ada Jurnal Yang Sifatnya Free Kreatif Bagi Khususnya Bagi kita Penulis Oke Begitu ya Ini Juga ini Profil saya Di Skopus Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa mungkin Bisa Melihat ya Semua orang Juga bisa Mudah Sekarang Melihat Apa namanya Track record Kita gitu ya Apa Apa yang kita tulis Apa yang kita hasilkan Karya-karya Ilmiah Kita Mudah Sekali Dikelusuri Sampai Dengan Skopus Itu Menyediakan Berbagai macam Metrik Seperti Sitasi H Index Ini Disediakan oleh Skopus Ini juga Profil saya Di Google Scholar Sama Sama juga Sitasi H Index Dan I10 Index Bapak Ibu Mungkin sudah Tau Apa itu H Index Jadi Kalau H Index 16 Ini artinya Ada 16 Paper 16 Paper Kita Yang Disitasi Minimal 16 Kali Dan untuk mendapatkan HIDEC ini juga Cukup panjang Prosesnya jadi gak bisa setahun Dua tahun Bapak Ibu Jadi selama saya meneliti Saya baru dapat HIDEC 16 Di Google Scholar sampai saat ini Tapi kalau Bapak Ibu Mau mempercepat ini Ada caranya Citasi ini paling banyak Memang kenapa Teman-teman saya banyak yang sampai Ribuan ya Bapak Ibu Ini saya masih seribu ada yang Sudah sampai lima ribu, sepuluh ribu Yang pertama Bapak Ibu harus banyak menulis Artikel Kemudian Dan yang paling banyak sih memang Buku ya Bapak Ibu Buku juga paling banyak citasinya Selain artikel Karena Biasanya buku kita kasih Ke mahasiswa kita Untuk visitasi Oke Saya langsung masuk saja Ke materi kita Bapak Ibu Saya awali dulu dengan ini Pertama Hal yang kita lakukan Bapak Ibu ya Adalah Memilih topik penelitian Jadi Bapak Ibu Sudah dapat Bidang Sudah tahu Bidang ilmunya apa Misalnya saya Bidang Sistem informasi Bapak Ibu ya Itu bukan topik Baru bidang ilmunya Nah topiknya apa Topiknya misalnya saya Electronic government Ciri-ciri topik itu Biasanya Suatu topik itu ada Jurnalnya di luar sana Bapak Ibu ya Kayak saya E-government topiknya Itu ada jurnalnya Namanya Government Information Misalnya Jadi Bapak Ibu Tentukan dulu topiknya apa Yang mau diteliti Karena kan sangat luas Kalau untuk komputer Banyak ya Ada topik Misalnya Yang lain ya Untuk komputer science Seperti tadi Sistem informasi Kebetulan ya Bidangnya Komputer science Mungkin banyak Misalnya software engineering Itu sebenarnya masih terlalu luas Mungkin nanti Dipecah lagi Dicari lagi Misalnya software Estimation Software requirement Dan seterusnya Jadi Biasanya satu topik itu Ada jurnalnya Beda dengan jurnal di Indonesia Bapak Ibu ya Kalau jurnal di Indonesia kan Kebanyakan ya Mohon maaf nih Jurnal Sistem informasi Dan teknologi informasi Jadi umum Tapi kalau kita lihat di luar Itu Sudah per topik Jadi kita harus Lihat jurnal-jurnalnya Yang sesuai dengan topik kita Lalu Masalah apa yang ingin kita angkat Ini Bapak Ibu ya Masalah Nah ini kalau masalah Apa yang ingin kita angkat Ini panjang ceritanya Bapak Ibu ya Jadi kita bisa melihat Dulu Masalah Yang di lapangan Fenomena-fenomena apa Gitu ya Yang terjadi Misalnya Kayak saya Bidang Di Topik e-commerce Misalnya Bapak Ibu Contohnya Tok Apa Bojek Misalnya ya Ini contoh aja Bojek ingin meningkatkan Loyalitas pelanggan Bagaimana meningkatkan Loyalitas Nah ini menjadi Suatu permasalahan Karena Saat ini Loyalitas menjadi penting Gitu ya Lalu masalah itu Kita lihat Dalam Paper-paper yang ada Gitu ya Ternyata untuk meningkat Loyalitas itu banyak caranya Misalnya dengan Menggunakan Teori Gemifikasi Contohnya aja Gemifikasi Nah Jadi disitu kita Berdah lagi Dari Fenomena yang tadi Kita angkat ke Kita cari ke Literatur Makanya yang kedua ini Literatur review Ini sangat penting Kita Lihat Apa sih yang orang Sudah lakukan Terkait dengan Teori tadi Misalnya Gemifikasi Apa yang sudah Orang lakukan Dan masih Adakah Peluang Atau Adakah orang yang Ada yang belum dilakukan Orang yang menjadi Peluang penelitian kita Atau yang namanya Reset get Nah kita ini memang harus Melakukan Literatur review Membaca Banyak jurnal Yang tadi terkait dengan Topik Dan masalah penelitian kita Jadi Kita tentukan dulu Topik dan masalah dulu Gitu Kemudian Baru yang Ketiga Kita menentukan Kebaruannya Kontribusi risetnya Nah Kebaruan ini Biasanya disebut dengan Novelty Novelty ini dekat sekali Dengan Yang namanya Originalitas Originalitas Walaupun itu Dua hal yang berbeda Sebenarnya Jadi kalau Originalitas itu Original Original ya Maksudnya sesuatu yang Belum pernah Dilakukan orang Belum pernah Dikerjakan orang Tapi kalau Novelty Kebaruan Itu ada Ada suatu Manfaat Dari kebaruan itu Apa Dari Original itu Misalnya Manfaatnya Misalnya Kalau di komputer Ada Improvement Ada perbaikan Dari suatu metode Algoritma Itu diperbaiki Kemudian Dan lain-lain Seperti Jadi ada Novelty Ada manfaat Disi itu Ada improvement Nah itu Bagaimana kita mencarinya Itu banyak Cara sebenarnya Tapi intinya kita sih Harus banyak membaca Bapak-Ibu Harus banyak membaca Kita lihat Apa yang sudah Lakukan orang Kemudian Kita harus Berpikir Bagaimana kita ingin Berbeda dengan Orang lain Lakukan Itu Biasanya Disebut Nanti namanya Kontribusi 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 Ini secara umum Aja dulu Bapak-Ibu Kemudian Lalu kita Membuat rancangan Penelitiannya Metodenya Apa yang digunakan Lalu Setelah Itu Kita melakukan Penelitian Dan menganalisa Hasil penelitian Jadi itu Tahap-tahapnya Nah Yang berikutnya Ini mungkin Ini bisa dilakukan Sebenarnya di awal Kalau saya sih Biasanya di awal Atau Kalau di akhir Ini Bisa juga dilakukan Tapi Kendalanya Kalau di akhir Takutnya kita Sulit menemukan Jurnal apa Yang Kita mau Tembus Tapi penting Sekali lagi Kita Membaca Jurnal-jurnal Atau artikel-artikel Yang ada di jurnal tersebut Yang mau kita Tuju Kita lihat Bagaimana Mereka Menuliskan artikel Bagaimana Mereka Membuat Mengajukan Kebaruannya Novelty-nya Dan seterusnya Kita harus banyak Melihat ini Jurnal yang dituju Nanti saya akan Sampaikan cara Melihat Jurnal apa Memilih jurnal Yang bagus Kemudian Cek skop Jurnalnya Dan terakhir Adalah Baca Autor Guideline Ini penting Sekali Bapak Ibu Karena Kalau kita Tidak mengikuti Autor Guideline Mudah sekali Seorang editor Akan merecek Artikel kita Autor Guideline Isinya apa Biasanya Tentang Tanduan Cara penulisan Termasuk Style Referensinya Apakah Menggunakan Harvard Atau IEEE Dan seterusnya Misalnya Itu juga Diatur Dalam Autor Guideline Biasanya Kalau kita Tidak mengikuti Ini Dengan Mudah Biasanya Editor itu Membilang Ini Unsuitable Submission Unsuitable Jadi Tidak Maksudnya Unsuitable Tidak Menuhi Kriperia Mereka Sebelum Jauh Bapak Ibu Ini Sedikit Beberapa Tips Bagaimana Kenapa Leper Kita Sering Di Reject Itu Pertama Biasanya Karena Kita Malas Membaca Penelitian Penelitian Atau Literatur Sebelumnya Di bidang Kita Itu Yang Sering Terjadi Karena Bagaimana Kita Memang Menstate Kebaruan Kita Kalau Kita Membaca Misalnya Hanya Lima Artikel Saja Atau Sepuluh Artikel Saja Itu Tidak Mungkin Kita Harus Banyak Sekali Membaca Artikel Di bidang Itu Makanya Kalau Di Masysua S3 Ada Systematic Literature Review Kita Baca Semua Artikel Yang Ada Kemudian Baru Kita Tahu Ini Ternyata Research Gap Atau Kebaruannya Yang Bisa Kita Temukan Seperti Ini Jadi Mustahil Kita Membaca Lima Sepuluh Paper Kemudian Kita Bisa Merskate Paper Saya Pasti Punya Kebaruan Ini Yang Biasanya Kelemahan Para Penulis Atau Peneliti Apalagi Melakukan Apa Namanya Misconduct Seperti Plagiarisme Dan Seterusnya Karena Kita Malas Menulis Kemudian Kita Copy And paste Menyalin Artikel Atau Orang Lain Karya Orang Lain Nah Itu Yang Kedua Seperti Itu Ini Mudah Sekali Karena Mudah Sekali Direcek Karena Standar Plagiarisme Atau Kita Kenal Dengan Similarity Itu Sangat Ketat Biasanya Di Jurnal Apalagi Yang Q1 Q2 Itu Bisa 10% Jadi Biasakan Memang Kita Banyak Membaca Lalu Kita Menuliskan Dengan Gaya Kita Sendiri Kemudian Omit Key Artikel Komponen Ini Hubungan Dengan Kaitan Struktur Penulisannya Nanti Kita Akan Bahas Disrespect Previous Publication Nah Ini Kita Harus Istilahnya Menghormati Dalam Tanda Kutip Dengan Cara Mensitasi Publikasi Publikasi Yang Atau Literatur Sebelumnya Untuk Apa Biasanya Untuk Menguatkan Argumen Kita Posisi Penelitian Kita Di Mana Kita Harus Monsitasi Artikel Literatur Sebelumnya Overestimate Your Contribution Terlalu Pede Dengan Kontribusi Kita Ini Tidak Baik Juga Dan Ambiguity Inconsistency Dalam Penulisan Biasanya Judul Apa Lalu Nanti Diisi Berbeda Dengan Judul Dan Seterusnya Nanti Kita Akan Lihat Lagi Dan Tadi Mungkin Menarik Ada Apa Grammar Spelling Dan seterusnya Ini masalah Lengpis Bahasa Juga Harus Diperhatikan Bapak Ibu Dan Juga Mengignore Mengabaikan Editor Dan Reviewer Comment Jadi Revisi Editor Komentar Itu Harus Kita Suggestion Editor Kita Ikuti Walaupun Tidak Semua Harus Diikuti Tapi Kita Harus Ada Semacam Justifikasi Terhadap Argumen Atau Komentar Dari Editor Nah Ini Editor Dari Asafire Apa Yang Dia Lihat Biasanya Biasanya Di Title Misalnya Dia Apa Namanya Mencoba Memahami Paper Ini Apa Tentang Apa Jadi Kalau Di title Aja Sulit Dipahami Tentang Apa Topiknya Dan Seterusnya Biasanya Langsung Di reject Jadi Menulis title Juga Harus Clear Precise Singkat Pada Jelas Dan Informatif Kemudian Abstract Juga Begitu In line With Title Jalan Dengan Judulnya Dan Mengindikasikan Apa Pentingnya Reset Ini Nanti Kita Akan Bahas Juga Ini Tujuan Penelitian Result Hasil Biasanya Kalau Di Abstract Kita Ada Hasil Juga Tujuan Hasil Dan Conclusion Simpulannya Nah Ini Menjadi Penting Karena Ini Nanti Akan Menjadi Daya Tarik Bagi Editor Untuk Membaca Kelanjutan Artikel Kita Judul Dan Abstract Biasanya Dua hal Ini Ini Harus Dibuat Semenarik Mungkin Walaupun Menarik Relatif Paling Tidak Kita Buat Ini Sesuai Dengan Pakam Pakam Yang Ada Jadi Kalau Ini Tidak Tidak Ini Mudah Sali Direject Kalau Misalnya Tidak Ada Tujuan Tidak Ada Result Abstract Tidak Ada Conclusion Gitu Mudah Sekali Nanti Direject Oleh Editor Karena Untuk Artikel Bapak Ibu Apalagi Q1 Jurnal Menerima Banyak Sekali Artikel Jadi Mereka Mudah Sekali Menolak Suatu Artikel Itu Beda Dengan Jurnal Yang Misalnya Yang Masih Q4 Atau Q3 Atau Mungkin Jurnal Nasional Saya Tidak Tau Jurnal Nasional Ini Saya Bukan Pengolah Jurnal Nasional Tapi Saya Lihat Masih Banyak Kekurangan Artikel Juga Jadi Kalau Yang Kekurangan Masih Dia Tidak Sekejam Ini Karena Stoknya Cukup Banyak Kalau Di Nasional Saya Lihat Walaupun Sinta Berapa Sinta 2 Pun Masih Masih Apa Ya Masih Kekurangan Artikel Jadi Sinta 3 Dan Selesnya Jadi Karena Saya Lihat Masih Banyak Misalnya Call For Paper Disebarkan Lalu Grup WA Telegram Tapi Kalau Ada Flyers Seperti Itu Masih Membutuhkan Artikel Maaf Suara Saya Masih Jelas Ini Pak Masih Pak Masih Masih Pak Masih Ini Mungkin Materi Ini Biasanya Saya Berikan Waktu Workshop Kalau Mengisi Sebuah Latihan Ini Cukup Banyak Mungkin Saya Gak Semua Ini Mungkin Karena Waktu Kita Yang Sangat Terbatas Saya Beberapa Saya Skip Nanti Ini Ada Sekitar Hampir 100 Salaman Mungkin Ini Saya Coba Pertama Kali Bapak Ibu Yang Perlu Kita Lakukan Mengubah Bahan Bacaan Ini Dasar Jadi Ini Penting Kenapa Karena Dalam Menulis Jurnal Internasional Itu Nanti Ada Editor Yang Biasanya Melihat Referensi Kita Saya Sering Sekali Menemukan Bapak Ibu Artikel Itu Yang Tulis Di Referensinya Tidak Ada Apa Namanya Jurnal Jurnal Yang Dicitasi Jadi Kebanyakan Buku Kemudian Ada Artikel Blog Malah Seperti Itu Bapak Ibu Proceeding Paling Gitu Kalau Editor Seorang Editor Saya Di Beberapa Jurnal Editor Reviewer Pasti Ini Referensinya Seperti Ini Bagaimana Kita Melihat Isinya Lagi Jadi Kalau Minimal Bapak Ibu Kalau Ingin Menulis Di Jurnal Internasional Referensinya Juga Minimal Dari Database Yang Reputasi Dari Scopus Ata Work of Science Jadi Misalnya Dari Scopus Ada Science Direct Bapak Ibu Nah Ini Bapak Ibu Harus Coba Saya Kira Bapak Ibu Sudah Tahu Science Direct Bapak Bisa Search Bisa Cari Sesuai Dengan Topik Penelitian Memang Ini Berbayar Bapak Ibu Saya Tahu Apakah Stimik Stikom Punya Akses Kesini Pak Belum 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 Ya Pak Belum Tapi Bapak Ibu Tidak Semua Disini Berbayar Karena Ada Yang Open Access Kalau Yang Open Access Itu Free Bapak Ibu Kita Bisa Download Kita Bisa Baca Memang Kalau Yang Full Access Itu Berbayar Nah Itu Yang Biasanya Menyulitkan Teman-teman Kita Dosen Di Indonesia Karena Memang Kebanyakan Ini Yang Punya Akses Itu Bisa Masih Jarang Tapi Bapak Ibu Yang Open Access Bisa Di Download Atau Mungkin Bisa Minta Dengan Kolega Kita Atau Teman-teman Kita Mungkin Yang Punya Akses Misalnya Di UI Di PB Itu Banyak Teman-teman Dosen Di Sana Kita Bisa Tolong Download Bapak Ibu Bisa 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 Akses Kalau Bapak Akses Kesini Itu Secara Lembaga Harus Perbayar Memang Tapi Kalau Secara Individu Sebagai Editor Atau Reviewer Itu Bisa Akses Kesini Saya Editor Dan Reviewer Jadi Saya Punya Free Akses Kesini Walaupun Saya Dilipi Juga Itu Pelangganan Ini Tapi Tidak Semua Jadi Memang Senderek Itu Punya Paket Paket Jadi Sangat Terbatas Makanya Saya Coba Menjadi Editor Reviewer Terus Supaya Dapat Akses Perbulan Free Itu Semua Dibuka Nah Jangan Takut Jangan Takut Juga Apada Semua Diskopus Hampir Semua Ada Diskopus Bapak Ibu Topik Bidang Ilmunya Hampir Semua Ada Diskopus Dari Life Science Social Science Physical Science Physical Science Termasuk Ibu Mipa Kemudian Engineering Computer Memang Yang Paling Banyak Sampai Saat Ini Adalah Ilmu Kesehatan Health Sciences Ini Publisher Tentunya Paling Banyak Karena Yang Punya Adalah As Fire Paling Banyak Pasti Dia Jurnalnya 10% Dari Total Ada Springer Ini Lumayan Banyak Makanya Bapak Ibu Bisa Cari Referensi Di Springer Dia Punya Database Untuk Mencari Artikel Juga Dan Seterusnya Bapak Ibu Jadi Usahakan Referensi Kita Biasa Menggunakan Kenapa Bapak Ibu Karena Kalau Tidak Q1 Q2 Saya Pengalaman Saya Saya Sering Membaca Artikel Ini Kok Mudah Dicerna Gampang Gampang Dikutin Ternyata Pas saya Lihat Ini ternyata Jurnalnya Bukan Skopus Atau Q4 Saja Pas Kita Coba Replikasi Kita Adaptasi Kita Tiru Bapak Ibu Artikel Itu Ternyata Hasilnya Tidak Baik Recheck Akhirnya Di Recheck Setelah Saya Melihat Ternyata Memang Jurnal-jurnal Yang Gampang Dibaca Itu Hati-hati Mungkin Karena Memang Dia Tidak Ada Semudah Mungkin Tidak Ada Suatu Hal Yang Baru Dan Seterusnya Sehingga Sulit Untuk Masuk Ke Jurnal-jurnal Yang Top Jadi Kalau Kita Merplikasi Atau Meniru Bapak Ibu Tirulah Artikel-artikel Yang ada Di Inimal Q1 Atau Q2 Karena Mereka Lebih Valid Kalau Pengalaman Nah Setelah itu Rutin Membaca Artikel Setelah Bapak Ibu Tadi Memutuskan Untuk Menulis Menjadi Penulis Kita Baca Artikel Itu secara Rutin Bapak Ibu Kalau Saya Tanya Berapa Sehari Berapa Artikel Yang kita Baca Artikel Jurnal Kalau Saya Tanya Seperti Itu Ada Nggak Yang Bisa Jawab 6 Artikel Bapak 6 6 Ya 6 Artikel Waduh Lumayan Banyak Itu Masih Nasional Pak Ya Yang Skopus Maksud Saya 1 Sampai 2 Pak 1 Sampai 2 Ya Baca Tadi kan Kita Sudah Merubah Bukan Baca Yang Nasional Atau Baca Yang Buku Dan Bukan Yang Bukan Bukan Buku Buku Biasanya Kita Baca Kalau Ingin Mendalami Topik Misalnya Saya Ingin Mendalami E-Government Saya Baca Buku Tentang E-Government Itu Aja Mendalami Tapi Kalau Ingin Melakukan Riset Kita Harus Baca Jurnal Jadi Berbeda Kalau Bapak Ibu Belum Menguasai Topik Baca Dulu Bukunya Jangan Langsung Jurnalnya Itu Malah Jadi Misleading Kalau Kalau Sudah Menguasai Topik Bidangnya Saya Kira Kalau Sudah S2 Sudah Mulai Menguasai Bidangnya Topik Sehingga Kita Bisa Membaca Jurnal Kalau Masuk S1 Kan Kita Mungkin Kita Jajelin Jurnal Mereka Belum Nguasai Misalnya Saya Suruh Bikin Paper Di Data Mining Mereka Bingung Data Mining Itu Apa Mesin Learning Itu Apa Jadi Beda Perlakuan Dengan Dosen Nah Kalau Sehari Kalau Bisa Di Perhari Secara rutin Bapak-Ibu 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 Banyak Satu artikel Aja Perhari Misalnya Itu Mesti Dilakukan Karena Kalau Kita Enggak Membaca Secara rutin Itu Nanti Pengalaman Saya Itu Kita Cepat Lupa Itu Natural Ya Manusia Kita Baca Misalnya Satu artikel Lalu Kita Seminggu Lagi Baca Itu Biasanya Kan Lupa Akhirnya Kita Mau Balik Lagi Ke Apa Namanya Ke Materi Atau Topik Kita Itu Butuh Waktu Itu Yang Kedala Apalagi Kalau Masih OS3 Yang Sering Nyabi Dan Seterusnya Atau Sering Sambil Bekerja Ini Susah Kadang-kadang Spin-off Susah Dia Baca Kemudian Ada Kerjaan Lagi Lalu Dia Baca Lagi Itu Konsentrasinya Sudah Sulit Jadi Memang Harus Rutin Bagaimana Cara Membaca Yang Benar Ini Menurut Saya Smart Reading Jangan Dibaca Semua Kata Perkata Lama Pastinya Menghabiskan Waktu Kita Baca Cepat Aja Cari Ide Apa Yang Mau Dibahas Atau Diteliti Jangan Diteranslate Juga Ke Bahasa Inggris Semua Ini Banyak Teman-teman Yang Terset Ke Google Sekolar Jadi Diteranslate Semua Tapi Kalau Bahasa Inggris Ya Udah Kalau Jurnal Nasional Misalnya Ini Maksudnya Ke Bahasa Indonesia Jadi Dari Bahasa Inggris Terus Translate Pake Google Ke Bahasa Indonesia Ini Malah Jadi Bingung Biasanya Jadi Bingung Malah Tambah Bingung Jangan Semua Diteranslate Hal-hal Yang Penting Yang Diteranslate Cek Judulnya Abstract Dan Keyword Jadi Kita Lihat Judulnya Abstract Keyword Ini Penting Tiga Ini Dulu Kalau Tiga Ini Gak Sesuai Sesuai Dengan Minat Kita Atau Reset Kita Tinggalkan Tinggalkan Jadi Kalau Tiga Ini Di keyword Misalnya Gak ada Terkait dengan Penelitian Kita Misalnya Saya Tentang E-government Yaudah Saya Tinggal Aja Karena Kalau Kita Membaca Akhirnya Kita Artikel Yang Tidak Sesuai Itu Kita Menghabiskan Waktu Juga Dan Kita Terlena Malah Lihat Artikel Bagus Tapi Akhirnya Tidak Nulis Nulis Cek Konseptual Model Dan Metodologi Ini Kebetulan Saya Banyak Di Penelitian Menggunakan Penderitaan Kuantitatif Kita Biasanya Melihat Konseptual Modelnya Seperti ini Misalnya Ini ada Paper Saya Lihat Judul Abstract Keyword Sudah Cocok Judulnya Tentang E-government Ini Modelnya Kemudian Saya Baca Lagi Paper Lain Kemudian Ini Ada Di E-government Ada Variable Variable Penelitian Seperti ini Ada Trust Ini Ada Variable Variable Lain Ini Menggunakan Teori Kalau di tempat Saya Ini Teori TAM Atau TAUT Bapak Ibu Ada yang Menggunakan Yang sama Nah Dari Sini Saya Coba Ambil Petakan Atau Adaptasi Ke Bidang Yang Lain Misalnya E-commerce Contohnya Misalnya Untuk Faktor Pendorong Adopsi Layaran GoFood Jadi Variable Variable Ini Atau Model Ini Saya Terapkan Untuk Konteks Yang Berbeda Tapi Ini Dari Jurnal Yang Q1 Tadi Bapak Ibu Technology Society Ini Q1 Computer Behavior Q1 Jadi Kita Mereplikasi Dari Jurnal Yang Bagus Jadi Misalnya Ini Ada Trust Of Internet Trust Of Government Saya Adaptasi Kalau untuk GoFood kan Bukan untuk Pemerintah Trustnya Kepercayaan Tapi Trustnya Kepada Internet Misalnya Trust Kepada Provider Provider Terutama Jadi Kita Harus Ada Bedanya Dengan Dan Kontribusi Juga Ini Kontribusi Yang Lain Ini Konteksnya Government Variable Trust Ini Biasanya Di Government Di Sini Tapi Saya Bawa Dalam Konteks E-Commerce Misalnya Jadi Teori Trust Itu Diterapkan Di Konteks A Lalu Saya Bawa Kedalam Konteks B Ini Jadi Suatu Kebaruan Juga Karena Teori Yang Berbeda Teori Yang Sama Tapi Konteks Berbeda Ada Juga Teori Yang Berbeda Tapi Konteks Sama Itu Boleh Juga Sebagai Suatu Kita Klaim Sebagai Suatu Kebaruan Jadi Kalau Ini Konteks Teorinya Sama Tapi Konteks Yang Berbeda Konteks E-Government Yang Satu E-Commerce Dengan Membaca Seperti Ini Saya Anggap Sudah Dengan Seperti Ini Kita Saya Anggap Sudah Membaca Suatu Artikel Tidak Usah Semua Dibaca Nah Tadi Teman-teman Sudah Di Jurnal Nasional Ini Mulai Dari Yang Paling Mudah Tipsnya Selalu Saya Paling Gampang Dulu Supaya Memotivasi Teman-teman Karena Kalau Kita Masuk Ke Jurnal Tiba-tiba Kita Di Reject Ini Biasanya Kalau Yang Tahan Mental Biasanya Langsung Down Langsung Down Kalau Saya Kebetulan Mental Saya Udah Kebal Saya Orangnya Kebal Jadi Udah Banyak Sekali Di Reject Tapi Kalau Yang Baru Biasanya Akan Resisten Untuk Menulis Lagi Saya Di Reject Ini Gimana Jadi Untuk Membangun Kepercayaan Diri Tadi Kan Ada Percaya Dirinya Belum Terbangun Kita Mulai Dari Jurnal Nasional Dulu Atau Bahkan Mulai Dari Proceeding Dulu Proceeding Nasional Kemudian Mulai Najak Proceeding Internasional Dan Juga Akhirnya Ke Jurnal Internasional Internasional Juga Bisa Dari Q4 Dulu Q3 Lalu Baru Naik Ke Q2 Q1 Itu Kalau Saya Seperti Itu Dulu Pengalaman Saya Awal Menulis Itu Mulai Dari Yang Paling Bawah Nah Juga Kalau Bapak Ibu Mau Cari Jurnal Jurnal Skopus Yang Indonesia Ini Sekarang Sudah Lumayan Banyak Jadi Coba Coba Bapak Ibu Cari Yang Dari Indonesia Dulu Kenapa Karena Saya Berapa kali Berbicara Dengan Teman-teman Di Editor Mereka Masih Jurnalnya Rata-rata Belum Mature Belum Establish Jadi Masih Membutuhkan Artikel Masih Membutuhkan Citasi Dan Seterusnya Jadi Tingkat Rejection Biasanya Lebih Rendah Kalau Jurnal Skopus Indonesia Sebanding Yang Kita Coba Yang Asafire Itu Mereka Sangat Ketat Biasanya Tinggi Rejection Ini Pengalaman Aja Bapak Ibu Jadi Cari-cari Jurnal Indonesia Kenapa Enggak Dan Ini Memang Juga Diakui Oleh Tim PAK Nah Ini Tips Yang Keempat Bapak Ibu Citasi Jurnal Yang Dituju Ini Apa Namanya Walaupun Ini Tidak Menjamin Artikel Kita Diterima Tapi Pada Dasarnya Jurnal Itu Menginginkan Citasi Supaya Mereka Bisa Naik Peringkat Naik Kuartil Nya Lagi Jadi Gak Salah Kalau Kita Mencintasi Artikel Itu Artikel Di Jurnal Tersebut Kita Kutip Misalnya Ada 3 Sampai 5 Artikel Tapi Yang Relevant Dengan Artikel Kita Dengan Topik Kita Ini Biasanya Gak Ada Dijelaskan Oleh Jurnalnya Atau Kita Temukan Dalam Autor Guideline Tuh Gak Gak Ada Statut Seperti Ini Secara Tidak Tertulis Walaupun Gak 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 Menjamin Kalau Ini Artikel Bisa Diterima Nah Ini Kenapa Bapak Ibu Citasi Itu Penting Bukan Hanya Untuk Kita Tapi Untuk Jurnalnya Bapak Ibu Tau Kan Publisher Tadi Banyak Ada Asafire Ada Springer Ada Emerald Ada IEEE Mereka Itu Sebenarnya Prinsipnya Mereka Sebenarnya Bersaing Bapak Ibu Satu sama lain Mereka Walaupun Di bidang Akademik Tapi Mereka Bersaing Satu sama lain Mereka Perlu Citasi Jadi Kalau Bapak Ibu Misalnya Kirim ke Jurnal Asafire Citasilah Artikel Artikel Ada di Jurnal Asafire Tersebut Di Emerald Bapak Ibu Kirim Citasi Jurnal Ada Pengalaman Kalau Bapak Ibu Kirim Ke Emerald Tapi Citasinya Dari Tempat Lain Asafire Kebanyakan Biasanya Editor Dari Jurnal Melihat Kok Yang Disitasi Saingan Kita Ini Sedikit Banyak Berpengharga Jadi Tips Aja Malah Ada Artikel Jurnal Yang Terang Terangan Meminta Untuk Kita Mencitasi Jurnalnya Artikelnya Seperti Ini Walaupun Bapak Ibu Mulai Dari Awal Dari Nol Tapi Tetap Kita Harus Menghindari Yang Namanya Predatory Journal Ada Teman Yang Bilang Ya Gak Apalah Kita Masuk Jurnal Predator Dulu Yang Penting Nulis Menurut Saya Sayang Juga Kenapa Jurnal Predator Kalau Buat Nulis Bapak Ibu Dari Segi Finansial Waktu Itu kan Sayang Sekali Sudah Lakukan Riset Semikian Rupa Tapi Masuknya Kepredator Jadi Kita Hati-hati Melihat Jurnal Jurnal Predator Apa Tidak Ini Skopus Sekarang Menggunakan Yang Namanya Site Score Kalau Di Simaku Ada Namanya SJR Simaku Jurnal Ranking Melihat Jurnal Predator Ini Saya Biasanya Melihat Site Score Set 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 Score Biasanya Yang Bagus Itu Di Atas Satu Biasanya Yang Bagus Di Atas Satu Kenapa Di Atas Satu Ini Menunjukkan Bahwa Jurnal Itu Punya Jumlah Citasi Lebih Banyak Daripada Jumlah Dokumen Yang Publish Jadi Kalau Jumlah Citasinya Lebih Banyak Dari Jumlah Dokumen Berarti Jurnalnya Bagus Nah Kendalanya Kalau Yang Predator Biasanya Citasinya Sedikit Tapi Dokumennya Banyak Sekali Sampai Ribuan Tapi Citasinya Enggak Ada Enggak Ada Yang Citasinya Jadi Kalau Ini Site Score Sudah Rendah Biasanya Di bawah Satu Kalau Di bawah Satu Misalnya 0,7 Masih Oke Tapi Kalau Ada Yang 0,1 0,2 Itu Hati-hati Biasanya Sokopus Akan Melakukan Evaluasi Untuk Jurnal-jurnal Yang Set Skornya Rendah 0,1 0,2 Itu Sangat Rendah Nah Yang Umumnya Bapak Ibu Juga Cara Melihat Predator Juga Bisa Masih Melihat Bell 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 Ini Masih Ada Walaupun Bukan Dia Lagi Si Bell Yang Mengeluarkan Jadi Ini Bisa Menjadi Acuan Mencari Jurnal Credible Bapak Ibu Mungkin Sudah Pernah Menggunakan Jurnal Finder Dari Asafire Atau Dari Springer Jadi Kalau Bapak Ibu Bingung Mana Artikel Saya Tinggal Mengklik Ini Lalu Sebentar Saya Tunjukkan Ya Mohon Isini Pak Moderator Ya Silahkan Pak Ini Kelihatan Tools Tools Ini Punyanya Supplier Tinggal Memasukkan Judul Paper Nya Abstract Nya Dan Keyword Ini sebenarnya Keyword Tidak Wajib Mending Judul Sama Abstract Dan Setelah Di Search Ini akan Keluar Tadi Saya Coba Memasukkan Contoh Satu Artikel Maka Akan Keluar Seperti Ini Ini akan Keluar Jurnal Apa Yang Kira Matching Nah Tadi Masalah Biaya Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Jurnal Itu Ada Yang Namanya OA Open Access Ini Open Access Macem-macem Kalau Ini Warnanya Kan Gold Emas Berarti Kita Harus Bayar Namanya Gold Open Access Tapi Dia Juga S Subscribe Jadi Artinya Dia Non Open Access Tidak Berbayar Jadi Jurnal Jurnal Sekarang Menyediakan Dua Opsi Ini Bapak Jadi Ini Bisa Tidak Berbayar Tapi Kalau Mau Di Open Access Kita Harus Bayar Sebesar Ini Kita Bisa Lihat Metrik Metrik Side Score Tidak Bagus Di Atas Satu Tadi Acceptance Rate 2% Makanya Rendah Sekali Time To Decision Ini Berarti Notif Biasanya Setelah Kita Submit Ada Balasan Pertama Kali Dari Editor Itu Namanya Time To First Decision Balasan Itu Bisa Accept Bisa Reject Ada Dua Itu Biasanya Dan Time Publication Biasanya Setelah Accept Sampai Publish Itu 18 Minggu Jadi Ini Bisa Kita Lihat Jurnalnya Dengan Jelas Skop Kita Baca Tadi Saya Sampaikan Skop Kita Harus Teliti Apakah Sesuai Dengan Skop Kita Karena Kemarin Ada Kawan Mengirim Sebenarnya Saya Kolaborasi Dengan Teman Itu Jurnalnya Pendidikan Tapi Berbasis Teknologi Topiknya Tentang Apa Google Classroom Kalau Kalau Tentang Penerimaan Pengguna Dimasukkan Ke Jurnal Education Yang Murni Skop Akhirnya Di Reject Jadi Edukasi Juga Banyak Jurnal Pendidikan Juga Banyak Cari Jurnal Pendidikan Mungkin Yang Masuk Sini Emerging Teknologi Ini Bisa Yang Teknologi Pendidikan Tapi Teknologi Misalnya Ini Pendidikan Ini Bukan Pendidikan Seperti itu Jadi Kita Harus Melihat Skopnya Dengan Baik Balik Lagi Ke Slide Nanti Kita Mungkin Banyak Diskusi Aja Ya Boleh Banyak Kita Langsung Masuk Kesini Aja Jadi Tadi Sudah Skopnya Sudah Nah Ini Sedikit Mungkin Alor Per Review Jadi Per Review Ini Bapak Ibu Dari Prosesnya Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Sejak Autor Submit Nanti Editor Melakukan Screening Disini Ada Potensi Artikel Itu Di Recheck Misalnya Tidak Sesuai Skop Tadi Skop Tidak Sesuai Biasanya Dia Ngecek Juga Similarity Kemudian Templatenya Dan Seterusnya Jadi Makanya Yang Tadi Ini Apa Namanya User Guideline Atau Autor Guideline Ini Sangat Harus Dibaca Dengan Baik Panduan Penulisan Nanti Setelah Ini Lolos Mereka Akan Ngasih Notifikasi Kalau Ini Lolos Lolos Screening Awal Sehingga Bisa Dilanjurkan Dengan Proses Review Ini Satu Tahapan Sebenarnya Bapak Ibu Dari Editor Screening Banyak Yang Disini Banyak Direcheck Termasuk Artikel Saya Kemarin Juga Baru Direcheck Komentarnya Macem-macem Kita Perbaiki Saya Jelaskan Ternyata Bisa Resubmit Lagi Ke Jurnal Yang Sama Nanti Saya Kasih Contoh Penjelasan Dari Contoh Editor Screening Kemudian Masuk Reviewer Lalu Artikel Itu Di Review Setelah Itu Kembalikan Lagi Editor Editor Yang Ngambil Keputusan Bapak Ibu Bukan Reviewer Hanya Memberikan Rekomendasi Apakah Artikel Ini Diterima Atau Tidak Nah Nanti Ada Proses Tentunya Ada Proses Revisi Jangan Jangan Pernah Mengharapkan Kalau Artikel Bapak Ibu Langsung Accept Itu Jarang Sekali Jarang Biasanya Pasti Ada Revisi Dan Revisi Ini Bisa Cepat Bisa Lama Itu Banyak Faktornya Tergantung Dari Proses Kualitas Artikel Kita Nah Ini Sekilas Saja Bapak Ibu Jadi Intinya Riset Apa Adalah Ini Tujuannya Riset Itu Menghasilkan Kontribusi Yang Original Terhadap Pengetahuan Ini Menurut Dawson 2009 Jadi Kalau Di Komputer Ini Kemudian Stimic Komputer Biasanya Kita Masiswa Bikin Software Atau Hardware Dan Terus Itu Itu Bukan Kontribusi Kalau Hardware Software Itu Sebenarnya Hanyalah Tools Alat Untuk Kita Membuktikan Misalnya Algoritma Kita Sudah Benar Atau Enggak Metode Kita Sudah Valid Atau Tidak Itu Hanya Sebagai Tools Jadi Kalau Bapak Ibu Kontribusinya Software Atau Hardware Itu Sulit Sekali Masih Masih Ke Jurnal Jadi Kontribusinya Harus Ke Knowledge Pengetahuan Jadi Biasanya Kita Mengimprove Suatu Algoritma Atau Metode Atau Kalau Di Sistem Informasi Kita Mempropos Suatu Teori Tertentu Kayak Tadi Contohnya Jadi Kontribusi Pengetahuan Itu Kalau Saya Gambarkan Itu Dia Dalam Sempit Beda Dengan Mahasiswa S2 Kalau Mahasiswa S2 Lebar Pengetahuannya Lebar Tapi Kalau Kita Lebih Narrow Kalau Untuk Kejurnal Internasional Juga Narrow Sempit Ada Kemarin Misalnya Kontribusinya Gini Di Bidang E-learning Itu Sudah Banyak Yang Melakukan Tetapi Di Mobile Assessment Untuk Penilaian Ujian Visual Misalnya Itu Belum Ada Yang Melakukan Jadi Kontribusinya Seperti Sempit Jadi Kita Kontribusi Ke Topik Yang Sangat Spesifik Jadi Bukan Diagap Kontribusi Itu Harus Lebar Harus Luas Dan Sangat Spread Enggak Justru Kita Sangat Sempit Dan Kalau Kita Sangat Sempit Maka Kita Bisa Menemukan Hal Yang Orang Lain Belum Merah Kerjakan Gitu Kalau Saya Misalnya Di E-government Itu Udah Banyak Sekali E-government Pendidinya Jadi Saya Mencoba Mencari Kebaruan Itu Kalau Enggak Lebih Nis Itu Sulit Nah Ini Contohnya Ini Mungkin Slide Yang Dari Pak Romy Saya Ambil Nah Ini Misalnya Topik Untuk Filter Analog Misalnya Ini Ada Beberapa Algoritma Kecenderungan Yang Penulis Pemula Ini Biasanya Main Disini Aja Algoritma Kalman LNS RLS Misalnya Ini Seperti Kurva Ini Kita Main Di Dalam Aja Biasanya Ini Cara Aman Kita Meneliti Padahal Orang Sudah Banyak Melakukan Ini Harusnya Kita Melakukan Enhance Walaupun Sedikit Harus Melakukan Pengembangan Kan Ilmu Itu Harus Berkembang Kalau Kita Main Disini Terus Ya Gak Berkembang Jadi Kita Mengembangkan Harusnya Menemukan Suatu Algoritma Yang Baru Untuk Filter Analog Atau Paling Bidah Kita Meningkatkan Meng-improve Suatu Algoritma Misalnya Di Kombinasi Dan Seterusnya Ini Cara Yang Paling Sederhana Tapi Ini Pun Dilihat Lagi Apakah Orang Sudah Banyak Melakukan Enggak Kalau Orang Sudah Banyak Melakukan Pasti Enggak Ada Kontribusi Jadi Kita Lihat Apakah Orang Sudah Melakukan Atau Belum Itu Orisinal Tapi Yang Kedua Apakah Ini Bisa Meningkatkan Nah Itu Yang Namanya OVLT Kebaruan Ternyata Yang Saya Lakukan Dulu Ini Waktu S1 Ini Ternyata Bisa Meningkatkan Waktu Itu Konvergensi Atau Error Rate Laju Error Yang Lebih Rendah Tapi Sekarang Sudah Banyak Sekali Saya Tidak Mengikuti Lagi Waktu Saya Di Elektron Nah Yang Terjadi Bapak Ibu Kebanyakan Orang Meneliti Seperti Ini Hanya Berbeda Lokus Saja Tempat Saja Ya Kan Satu Penerapan Algoritma Genetik Untuk Penentuan Desain Bendungan Di Jatiluhur Yang Satu Di Gajah Mungkur Satu Di Karangkates Hanya Berbeda Lokus Ini Tidak Ada Kontribusinya Bapak Ibu Tidak Ada Kebaruan Ini Yang Sering Kali Kita Perjebak Sering Perancangan Pengembangan Sistem Informasi Di PT AGC PT XYZ Seperti Itu Kalau Hanya Untuk Mahasiswa S1 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 Karena Mahasiswa S1 Hanya Dia Ingin Menerapkan Metode Tertentu Untuk Kasus Objek Tertentu Tapi Kalau Kita Sebagai Dosen Apalagi Menulis Jurnal Internasional Biasanya Sulit Untuk Masuk Kesan Nanti Kalau Profesornya Bapak Ibu Jadi Profesor Ini Mungkin Jadi Pakar Bendungan Soal Bendungan Kalau di Computer Science Kan Kita Bicara Data Kan Gak Perlu Kita Ngambil Data Di Sini Kita Bisa Pake Data Publik Misalnya Jadi Kontribusi Itu Kalau di Computer Science Setahu Saya Tidak Di Data Karena Kita Bisa Pake Data Publik Tapi Di Metodnya Jadi Metodnya Pasti Sama Semua Gak Ada Yang Beda Nah Kita Masuk Ke Ini Bapak Ibu Mungkin Mempersingkat Waktu Bagaimana Kita Mulai Menulis Tadi Kita Sudah Tahu Bagaimana Melihat Suatu Kebaruan Novelty Sekarang Menulisnya Bagaimana Bapak Ibu Mungkin Kalau Saya Tanya Dari Struktur Ini Ada Struktur Artikel Mana Yang Biasanya Bapak Ibu Lakukan Boleh Boleh Kasih Saya Jawaban Silahkan Kebanyakan Apa Bapak Ibu Mulainya Dari Mana Apakah Mulai Dari Judul Abstract Keyword Atau Dari Conclusion Dulu Atau Dari Mana Silahkan Ada Yang Mau Kasih Ini Nggak Jawaban Silahkan Atau Pak 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 Gusari Dari Mana Biasanya Nulisnya Kalau Saya Nulis Pasti Dari Introduction Pak Tapi Melihat Dulu Metode Yang Mau Digunakan Seperti Apa Oke Jadi Mulai Dari Introduction Ya Tapi Melihat Juga Metode Kalau Yang Lain Atau Orang Lagi Misalnya Introduction Ada Yang Bilang Judul Metode Oke Terima kasih Bapak Ibu Teman-teman Yang Lain Silahkan Ditulis Di Kolom Komen Kalau Malu Ngomong Langsung Ini Bapak Ibu Pengalaman Saya Kalau Bapak Ibu Nulis Dari Atas Ke Bawah Yakin Yakin Artikel Bapak Ibu Nggak akan Selesai Ada Orang Yang Mikir Judulnya Dulu Dipikirin Judulnya Dulu Ini Papernya Masih Kosong Sehari Dua Hari Judulnya Apa Cocok Karena Lama Mikirin Judul Akhirnya Nggak Nulis Nulis Bapak Ibu Bener Enggak Padahal Judulnya Harusnya Mencerminkan Isi Jadi Harusnya Isinya Dulu Yang Ditulis Kan Baru Nanti Terakhir Judulnya Tapi Ada Orang Yang Mungkin Biar Apa Judulnya Bagus Seperti Apa Ada Introduction Nah Ini Introduction Ini Pengalaman Saya Bapak Ibu Mungkin Beda-beda Orang Ini Saya Ngambil Dari Eren Buck Dia Menyarankan Bapak Ibu Kita Mulai Dari Yang Paling Bawah Introduction Itu Adalah Bagian Yang Paling Sulit Menurut Saya Bapak Ibu Dan Menurut Eng Rembek Juga Jadi Kalau bisa Introduction Ini Tulis Paling Akhir Karena Introduction Itu Isinya Apa Bapak Ibu Harus Mengemas Memformulasikan Mulai Dari Permasalahan Kemudian Latar Belakang Itu Permasalahan Mulai Dari Sampai Research Gap Tadi Yang Novel Kebaruan Kita Harus Jelas Disitu Sampai Research Question Itu Sangat Sulit Nah Paling Gampang Bapak Ibu Saya Biasanya Mulai Dari Data Dulu Data Saya Misalnya Sudah Ada Saya Kumpulkan Kemudian Saya Olah Misalnya Saya Dari Penelitian Saya Menggunakan Survei Misalnya Saya Sebarkan Data Questionnaire Dan Saya Olah Dapat Responden Sekian Orang Kemudian Data Itu Saya Jadikan Tabel Jadikan Gambar Saya Taruh Biasanya Di Result Jadi Setelah Dari Sini Bisa Kita Naik Di Result Karena Datanya Udah Ada Gambarnya Udah Ada Tinggal Naruh Aja Ceplok 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 Kenapa Karena Kita Tidak Berat Kalau kita Mulai Satu Yang Berat Tadi Mengarang Talimat Paragraf yang Cantik Cantik Introduction Itu Biasanya Kita Pales Suka Aduh Gimana Nanti Nulis Sedikit Dihapus Introduction Misalnya Perkembangan Teologi Informasi Indonesia Mengalami Peningkatan Yang sangat Pesat Tidak Cocok Kalimatnya Dihapus Akhirnya Tidak Nulis Biasanya Tidak Cocok Ini Harusnya Bukan Peningkatan Pesat Mungkin Harus Mengalami Terobosan Dihapus Biasanya Begitu Penulis Yang Kalau Dengan Result Kita Tinggal Tempel Tempel Kemudian Kita Masukkan Di bagian Result Data Kita Tinggal Kita Tambahkan Narasi Sedikit Tentang Result Itu Lalu Kita Bisa Beralih Bisa Ke Metod Bisa Ke Discussion Kenapa Kita Ke Metod Karena Ini Hal Yang Sudah Kita Lakukan Misalnya Metod Kan Kita Sudah Mengerjakan Misalnya Saya Di Metod Saya Membuat Instrument Questioner Sekian Variable Sekian Item Lalu Saya Sebarkan Ke 100 Orang Dan Hasilnya Mengembalikan 95 Orang Atau 95% Dan Kita Hanya Cerita Disitu Apa Yang Sudah Kita Lakukan Makanya Lebih Mudah Nah Discussion Kita Sudah Tahu Hasilnya Sehingga Kita Bisa Membahas Disitu Hasilnya Sudah Jelas Ada Dan Kita Sudah Tahu Hasilnya Seperti Apa Kita Sudah Ada Bayangan Oh Ini Hasilnya Seperti Itu Sehingga Arah Arah Paper Kita Sudah Sudah Kemana Sebenarnya Dari Hasil Riset Itu Dari Riset Kita Sudah Bisa Membayangkan Arah Barulah Kita Bisa Menulis Introduction Dan Conclusion Dan Akhirnya Ke Title Jadi Title Itu Setelah Kita Tahu Arah Papernya Baru Kita Tulis Title Karena Nanti Kalau kita Tulis Di Awal Nanti Bisa Berubah Ternyata Hasilnya Berbeda Ini Sekedar Tips Bagaimana Kita Mulai Menulis Nah Introduction Sekali lagi Ini Saran Saya Tulis Terakhir Karena Ini Tadi Bagian Yang Paling Sulit Biasanya Biasanya Kalau sudah Tahu Arah Penelitian Tadi Dari Riset Kita Mudah Menulis Introduction Karena Introduction Nanti Termasuk Literature Review Introduction Termasuk Literature Review Nya Juga Disitu Kita Harus Masukkan Artikel Artikel Yang Sebelumnya Yang Sesuai Dengan Topik Kita Makanya Rodas Ini Paling Berat Menurut Saya Nah Kita Masuk Ke Artikel Structure Waktunya Berapa Menit Lagi Pak Masih Panjang Waktunya Sebenarnya Sudah Hampir Habis Tapi Saya Percepat Ya Baik Bu Saya Percepat Aja Izin Silahkan Silahkan Ini Artikel Structure Bapak Ibu Sudah Tahu Mungkin Title Judul Abstract Keyword Ini Umum Dan Menggunakan Imrat Biasanya Ada Introduction Method Result A N Discussion D Conclusion Econolagement Dan Seterusnya Referensi Dan Kalau ada Data Supplement Misalnya Data Supplement Ini Entah Data Kalau saya Questioner Kita Atau Hasil Pengolahan Data Imrat Ini Memang Yang Paling Umum Yang Paling Banyak Walaupun Tidak Semua Menggunakan Ini Tapi Kalau Jurnal-jurnalnya Sosial Itu Beda Sekali Mereka Tidak Pake Metod Kalau Di Teknik Biasanya Ada Metod Metodologi Atau Metod Jadi Kita Harus Membuat Ringkasan Artikel Kita Mengikut Ini Dan Seringkas Mungkin Jadi Saya Masih Menemukan Itu Kemarin Ada Orang Yang Mengirimkan Terlalu Banyak Sampai Puluhan Halaman Ini Sebenarnya Jurnal Jurnal Artikel Jalan-jalan Laporan Penelitian Atau Skripsi Tesis Jadi Kalau Jurnal Harus Seringkes Mungkin Nulisnya Misalnya Kita Masuk Sini Judul Judul Tidak Lebih Dari 12 Kata Jadi Harus Singkat Padat Yang Tidak Boleh Biasanya Tidak Boleh Ada Singkatan Kecuali Singkatannya Sudah Establish Biasanya Disarankan Jangan Ada Singkatan Kemudian Jika Judul Panjang Bisa Dibuat Subjudul Misalnya Dengan Studi Kasus Apa Study Study Dan Hindari Kata-kata Yang Seperti Ini Studi Survey Kajian Pengaruh Kalau Studi Berarti Artikelnya Masih Belajar Masih Studi Penulisnya Masih Belajar Jadi Sulit Kalau Masih Belajar Ya Mungkin Dikirim Ke Jurnal Internasional Ini Contoh Misalnya Ini Ada Judul Ini Original Title Ini Terlalu Panjang Karena Ada Kata-kata Preliminary Observation Ini Tidak Usah Jadi Kata-kata Preliminary Masih Awal Nanti Editor Mikir Ini Masih Studi Jadi Biasanya Langsung Kena Reject Jadi Kita Langsung Intinya Aja Seperti Ini Jadi Jangan Menggunakan Kata Study Preliminary Dan Seterusnya Nah Atau Juga Ini Terlalu Umum Sering Seperti Ini Action Of Antibiotic On Bacteria Ini Apa Maksudnya Jadi Kita Bisa Terlalu Singkat Malah Kita Bisa Perjelas Lagi Kita Bisa Spesifikan Lagi Jadi Ternyata Ini Tentang Apa Ini Untuk Menghambat Menghambat Pertumbuhan Mikrobakteri Dengan Streptomission Jadi Metodenya Dengan Streptomission Kalau tadi Ini kan Tidak jelas Apa Action Action Apa Jadi Harus Spesifik Jadi Jangan Terlalu Singkat Juga Tapi Jangan Terlalu Panjang Ini Nama Autor Juga Bapak Ibu Mungkin Sudah Tahu Ya Ini Tulis Lengkap Nama Depan Nama Tengah Nama Selatan Afiliasi Juga Harus Ditulis Yang Dalam Indonesia Seperti Ini Universitas Indonesia Misalnya Jadi Jangan Ditulis Jadi University Of Indonesia Kecuali Sudah Baku Bapak Ibu Kayak Dilipi Kami Punya Naman Indonesian Institute Of Sciences Jadi Sudah Baku Sudah Dibakukan Resmikan Apalagi Negeri Malang Jadinya Unlucky State University Jadi Lucu Bapak Ibu Ya Dan Ini Nanti Diskopus Pun Kalau Sudah Terbit Di Database Internasional Ini Nanti 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 Beda Afiliasinya Ini Dengan Ini 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 Sehingga Nanti Harus Dimers Lagi Digabungkan Lagi Ini Jadi Tambahan Ini Oke Saya Lewatkan Aja Bapak Ibu Tentang Afiliasi First Author Itu Orang Yang Banyak Kontribusinya Dalam Penulisan Corresponding Author Ini Adalah Biasanya Supervisor Kita Pembimbing Kita Kalau Dioto Kita Kuliah Atau Dosen Mahasiswanya First Author Jadi Yang Nanti Akan Berkorespondensi Dengan Editor Biasanya Corresponding Author Oke Ini Sekilas Aja Bagian Abstract Ini Bagian Dari Naskah Yang Paling Banyak Dibaca Setelah Judul Summary Of Manusit Content Jadi Apa Yang Harus Ditulis Di Abstract Ini Saya Lanjut Aja Latar Belakang Metode Hasil Dan Simpulan Jadi Kita Harus Tapi Secara Ringkas Ini Satu Kalimat Satu Kalimat Biasanya Jadi Jangan Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Maksimal Biasanya Ada yang 200 Kata Ada yang 250 Kata Dan Ditulis Dalam Satu Paragraf Jangan Ditulis Dua Paragraf Tiga Paragraf Ini Bukan Jadi Empat Paragraf Tapi Satu Paragraf Tidak Ada Acuan Pustaka Hati-hati Bapak Ibu Singkatan Boleh Tapi Singkatan Yang Sudah Establish Misalnya DNA DNA Sudah Umum Ini Contohnya Nanti Mungkin Bisa Dibaca Bapak Ibu Lanjut Kita Dispesi Latar Latar Belakang Kenapa Dilakukan Penelitian Apa Pentingnya Intinya Lalu Metode How Lalu Hasil Dan Kesimpulan Hasil Hasil Juga Tidak Perlu Panjang Panjang Kalau Masukkan Angka Angka Tidak Terlalu Banyak Temuan Yang Temuan Temuan Atau Hasil Yang Penting Aja Istilahnya Yang Menonjol Ini Kata kunci Satu baris Tiga Sampai Lima Kata Ini Untuk Untuk Search engine Menemukan Artikel Kita Jadi Kata kunci Ini Seperti Labelnya Dari Artikel Kita Artikel Itu Dilabel Dibungkus Orang Mencarinya Desakan Keyword Desakan Label Kalau Kita Ada Buku Atau Dokumen Kita Labelin Jadi Biasanya Kata kunci Yang Paling Banyak Dibahas Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Tulisan Kita Oke Pendahuluan Nah Ini Problem Jadi Ini Sebenarnya Abstract Tadi Ringkasan Dari Semuanya Jadi Disini Emang Lebih Detail Problem Tadi Yang Saya Sampaikan Kemudian Reset Gap Novel Tidak Reset Question Tujuan Penelitian Dan Ada Literature Review Biasanya Bab Sendiri Atau Digabung Dengan Introduction Biasanya Ada Bab Satu Introduction Bab Dua Literature Review Atau Digabung Ada Hipotesis Oke Ini Silahkan Aja Baru Terbit TQ1 Kemarin Nah Ini Sekilas Problemnya Apa Kita Harus Sampaikan Disini Contoh Saya Kemarin Yang Terbiti Baru Terbiti TQ1 Kemarin Jadi Kita Harus Nyatakan Dengan Jelas Problemnya Ini Seringkali Editor Melihat Problemnya Tidak Jelas Tiba Tiba Penelitian Melakukan Ini Tujuannya Ini Tapi Problem Di Awalnya Apa Cara Problem Ini Tadi Kita Bisa Mengangkat Dari Problem Di Lapangan Kemudian Kita Cari Problem Yang Di Literatur Itu Beda Kalau Di Literatur Kita Sebenarnya Yang Diinginkan Oleh Editor Itu Problem Yang Di Literatur Problem Penelitian Kalau Yang Di Lapangan Itu Sebagai Latar Belakang Aja Jadi Ini Misalnya Problem Di Lapangan Ternyata Aplikasi Ini Yang Saya Marahkan Ini Belum Banyak Digunakan Untuk Aplikasi E-Government Belum Digunakan Oleh Publik Ini Problem Di Kapangan Ini Kita Bicara Sebenarnya Kita Bicara Konteks Dulu Tentang E-Government Atau E-Lapor Nanti Kalau Problem Di Reset Kita Cari Literatur Literaturnya Seperti Ini Yang Saya Birukan Jadi Ternyata Teori-teori Ini Untuk Bidang Tadi Untuk Topik Lapor Tadi Ini Lebih Banyak Untuk Model Bisnis Organisasi Bisnis Tapi Di Pemerintahan Ini Teori-teori Teori-teori Ini Atau Topik Tentang Ini Masih Jarang Di Pemerintahan Jadi Ini Beda Konteks Saja Yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Kita Pelajari Teori-teorinya Kita Menemukan Yang Namanya Research GAP Nanti Ini Bapak Ibu Nanti Kita Diskusi Lebih Lanjut Oke Jadi Kita Harus Bisa Karena Kalau Dari Research GAP Kita Sudah Dapat Maka Kita Mudah Nanti Untuk Menyatakan Novelty Kebaruannya Nah Disini Contohnya Research GAP Ada Dua Disini Saya Merahkan Jadi Research GAP Yang pertama Tadi Yang pertama Yang ini Tadi Research Gap Nya Bahwa Modelnya Lebih banyak Di Bisnis Tapi Tidak Di Pemerintahan Yang kedua Ini Masalah Ternyata Alat ukur Untuk Melihat Partisipasi Publik Alat ukurnya Itu Belum ada Jadi Saya punya Kontribusi Dua Di alat ukurnya Kemudian Satu lagi Di teorinya Teori yang Ada di Pemerintahan Tentang Apa namanya E-participation Mohon Maaf Bapak Waktunya Udah habis Udah habis Ya oke Mungkin Nanti Bisa Di Q&A Session Langsung Gitu Kali ya Pak Oke Sekiranya Itu aja Dulu Ya sorry Ya 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 Waktunya Terbatas Oke Jadi Terima kasih Bapak Darmawan Walaupun Saya Harus Memotong Tapi Semuanya Yang Bapak Sampaikan Itu Membuat Saya Berpikir Oh Ternyata Ya Kalau Meliti Itu Harus Lentuin Topik Harus Baca Jurnal Kayak Gitu Jadi Menurut Saya Pribadi Itu Sangat Apa sih Tadi tips Dan trik Yang Bapak Sampaikan Itu Sangat Berguna Bagi Penelitian Yang Mungkin Saya Dan Teman-teman Akan Lakukan Tips-tips Ternyata Salah Satunya Misalnya Yang Tidak Kepikiran Sama Sekali Sebelumnya Adalah Kita Harus Siting Jurnal Dimana Tempat Kita Akan Mempublikasikan Jadi Jurnal Sasaran Itu Tulisan-tulisannya Harus Kita Siting Dan Yang Menarik Disini Adalah Ternyata Kita Harus Menghindari Kata Studi Atau Kajian Atau Blah-blah-blah Yang Lainnya Padahal Sebenarnya Mungkin Maksudnya Bukan Merendah Tapi Apakah Kita Boleh Sepercaya Diri Itu Tanpa Memasukkan Kata Kajian Atau Studi Misalnya Seperti Itu Jadi Banyak Sekali Yang Bisa Kita Pelajari Dari Tips Dan Strategi Yang Disampaikan Bapak Darmawan Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Tapi Sesi Tanya Jawab Juga Mohon Maaf Sekali Teman-teman Bapak Ibu Dosen Sekalian Sama Pak Darmawan Mungkin Mau Ngasih Tips-tips Lagi Lebih Banyak Sebenarnya Tapi Saya Harus Membatasi Karena Waktu Jadi Saya Membatasi Bisa Dibaca Slidenya Oke Terima kasih Jadi Bapak Ibu Sekalian Slidenya Akan Dishare Juga Nanti Sama Pak Darmawan Melalui LPPM Jadi Tenang Aja Jangan Takut Bahwa Kita Nggak Akan Mendapatkan Semua Ilmunya Beliau Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Saya Persilahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Di Kolom Komentar Nanti Supaya Tanya Tabrakan Suaranya Saya Bantu Untuk Membacakan Saya Buka Untuk Penanya Pertama Silahkan Nanti Nanti Kalau Kurang Jelas Dari Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Kita Kasih Ijin Untuk Ngomong Langsung Saya Coba Dulu Bacakan Jadi Ini ada Pertanyaan Pertama Dari Bapak Leo Oke Sebelum Saya Masuk Kepertanyaan Saya Lupa Tadi Jadi Waktunya Hanya 10 Menit Bapak Ibu Saya Maaf Sekali Ini Karena Memang Waktunya Terbatas Oke Untuk Pertanyaan Pertama Apakah State Of The Art Tergabung Dalam Literature Review Karena Biasanya Saya Menemukan Research Gap Saat Menulis Di bagian Literature Review Itu Bagaimana Pak Dan Mo Silahkan Ya Bu Sebentar Pertanyaan Pertama Apakah State Of The Art Tergabung Dalam Literature Review Gitu Ya Bu Ya Karena Yang Bersangkutan Pak Leo Biasanya Menemukan The Research Gap Di saat Menulis Bagian Literature Review Terima kasih Pak Leo Pertanyaannya Jadi Justru Di Literature Review Sebenarnya Kita Menunjukkan Kepada Editor Bahwa Kita Menguasai Topik Itu Di Literature Review Itu Sebenarnya Jadi Memang Jelas Kalau State Of The Art Harus Tercermin Di Situ Harus Tertuang Di Situ Penelitian Penelitian Yang Sudah Dilakukan Orang Yang Relevan Dengan Topik Kita Permasalahan Riset Kita Nah Untuk Riset Gap Itu Biasanya Kita Di Awal Di Awal Introduction Itu Kita Tuangkan Bukan Di Literature Review Walaupun Literature Review Tadi Saya Sampaikan Itu Adalah Bagian Dari Introduction Kadang-kadang Seperti Itu Tapi Biasanya Riset Gap Itu Kita Lakukan Di Awal Sebelum Literature Review Kita Tentukan Walaupun Cara Mencari Riset Gap Tentunya Kita Harus Membaca Dulu Bapak Ibu Membaca Melakukan Literature Review Yang Banyak Nah Nanti Teknisnya Itu Kita Biasanya Untuk Riset Gap Kita Ambil Tiga Artikel Saja Cukup Untuk Menunjukkan Riset Gap Kita Jadi Kita Pilih Aja Artikel Artikel Yang Sebelumnya Yang Pengen Kita Apa Perbaiki Misalnya Metodnya Improvementnya Kita Tunjukkan Aja Di Introduction Di Awal Apa Yang Akan Kita Lakukan Dari Situ Kita Bisa Menentukan Nanti Tujuan Penelitian Kita Atau Paper Kita Dari Riset Gap Gitu Saya Sebenarnya Pengen Menunjukkan Tapi Mungkin Nanti Sambil Jalan Aja Bu Jadi Kira Kira Seperti Itu Pak Leo Ya Pak Terima kasih Pak Darman Sudah Cukup Masukkan Terima kasih Oke Kemudian Oh Ini Sebelum Saya Lanjutkan Ternyata Saran Dari Bapak Ketua Di Perpanjang Aja Waktunya Gitu Oh Oh Iya Bisa Bisa Ada Ini kan Sudah jam Waktu Indonesia Tengah Waktu kami Disini Menunjukkan Jam 12 15 Jadi Kita Bisa Pak Studio 5 Stmx.com Ini Sampai Jam 1 Tadi Soalnya Ada Shooting Jadi Shooting Disingkirin Gitu Ceritanya Oke Kita Lanjutkan Ke pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Herman Saragi Mengenai Sistematic Review Yang Bapak Darwan Mawan Sarankan Bagaimana Pak Sistematic Review Tanyaan Berikutnya Oke Baik Pak Herman Terima kasih Jadi Sistematic Review Ini Ada Banyak Ini Pak Jenisnya Yang Biasanya Itu Menjadi Dua Besar Meta Analisis Itu Biasanya Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Yang Satunya Metasintesis Itu Pendekatannya Kualitatif Jadi Sistematic Review Itu Bapak Ibu Intinya Kita Ingin Mencari State Of The Art Perkembangan Penelitian Itu Dari Kita Set Misalnya Dari 10 Tahun Sebelumnya Atau 20 Tahun Sebelumnya Apakah Penelitian Ini Masih Banyak Dikriti Orang Enggak Misalnya Seperti Itu Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Jawab Sebenarnya Dili Sistematic Sistematic Review Kita Bisa Melihat Trend Resetnya Dan Kemudian Apa Namanya Jurnal-jurnal Apa Yang Mempublish Artikel Tersebut Dan Itu Prosesnya Itu Sebenarnya Ada tahapan-tahapannya Pak Saragi Pak Saragi Jadi Dari Sistematic Review Itu Ujungnya Sebenarnya Kita Ingin Mencari Apa Yang Sudah Lakukan Orang Lalu Apa Yang Belum Jadi Ujung-ujungnya Reset Gap Makanya Sebelum Kita Menulis Atau Melakukan Penelitian Biasanya Masih SDG Disuruh Lakukan Sistematic Review Dulu Supaya Menguasai Tadi Penelitian-penelitian Yang Sudah Ada Jangan Sampai Kalau Kita Melakukan Riset Ternyata Sudah Dilakukan Orang Kan Bercuma Sudah Dilakukan Orang Atau Redundant Akan Bercuma Biasanya Editor Itu Akan Mengecek Misalnya Gini Pak Kita Klaim Kontribusi Kita Penelitian Ini Belum Pernah Dilakukan Orang Itu Suka Sekali Begitu Kita Klaim Novelty Kita Ternyata Setelah Dicek Itu Sudah Ada Yang Melakukan Karena Seorang Editor Review Itu Akan Mengecek Berarti Tandanya Orang Ini Belum Melakukan Penelahan Atau Membaca Literatur Yang Baik Cara Itu Salah Satu Cara Untuk Membaca Literatur Dengan Systematic Review Tidak Harus Dengan Itu Tapi Biasanya Yang Establish Sekarang Dan Yang Establish Di Journal Jurnal Itu Sistematic Review Ada Juga Yang Namanya Traditional Review Ini Topik Menarik Lagi Yang Panjang Lagi Bahasanya Tapi Kalau Untuk Kita Pemula Biasanya Kita Pake Systematic Review Itu Terima Kasih Kita Lanjut Lagi Bapak Erman Saragi Sudah Cukup Jelas Ya Cukup Jelas Mungkin Apakah Ada Kaitannya Dengan Jumlah Yang Cita Oh Iya Jumlah Yang Paper Ya Nah Gini Kalau Systematic Review Ini Tidak Ada Patokan Pak Terkait Jumlah Paper Berapa Yang Kita Mau Review Biasanya Kita Ngambil Misalnya Dari Database Tentu Skopus Misalnya Kita Searching Topiknya Misalnya Kayak saya Misalnya E-Participation Atau E-Voting Itu kan Banyak sekali Keluar Misalnya Sampai Ribuan Seribu Misalnya Nah Biasanya Kalau Systematic Review Itu Kita Filter 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 Banyak Caranya Dari Judul Abstract Keyword Kita Filter Kemudian Dari Konten Isinya Kita Filter Hanya Artikel-artikel Yang Sangat Relevan Dengan Artikel Kita Dengan Topik Kita Makanya Di Daerah Kalau Sistematic Review Nanti Dari Seribu Kita Bisa Menjadi Hanya Tinggal 50 Artikel Atau Malah Ada Yang Hanya 10 Artikel Saja Karena Memang Kita Mencari High Quality Artikel Kalau Dari Sistematic Review Itu Nanti Mungkin Panjang Lagi Penjelasannya Pak Pendekatannya Bisa Menggunakan Prisma Misalnya Dan Seterusnya Untuk Tahapan-tahapan Metodologinya Tapi Kalau Jumlah 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 Jadi Kalau Memang Dapatnya 10 Ya 10 Sudah Gitu Gitu Pak Ya Kira-kira Terima kasih Oke Baik Pertanyaan Berikutnya Adalah Dari Bapak Tadi Bapak Anom Bapak Anom Pertanyaan Pak Anom Sorry Oke Ini Pak Anom Pertanyaan Saya Biasanya Memang Dari data Tapi sering Juga Dari Abstrak Untuk Memulai Menulis Gimana Pak Ini Bapak Bapak Anom Yang menanya Apakah ini Normal Waduh Apakah ini Normal Atau Sesar Ya Pak Ya Pak Tadi Sebenarnya Tips Saja Pak Dan Pengalaman Saya Boleh Aja Bapak Ibu Mulai Dari Mana Boleh Dari Introduction Boleh Dari title Boleh Dari Abstrak Juga Tidak Masalah Hanya Kalau Abstrak Itu Ringkasan Ya Pak Ya Kalau Sebaiknya Kalau Ringkasan Sudah Ada Dulu Apa Yang Mau Diringkas Pak Pemaman Saya Pengalaman Jadi Kita Tulis dulu Isinya Terakhir Abstrak Kalau Saya Pengalaman Nah Abstrak Jodul Itu Biasanya Di Belakang Sama Introduction Itu Di Belakang Paling Saya Melihat Yang Paling Gampang Dulu Supaya Kita Itu Mau Menulis Pak Kadang-kadang Kita Sudah Melihat Ini Suatu Yang Berat Suatu Yang Apa Text Time Kita Ambil Yang Paling Gampang Itu Biasanya Saya Data Dulu Data Itu Kita Hasil Olahan Data Itu Kita Kampilkan Dalam Untuk Grafik Kita Olah Misalnya Di Saya Itu Biasanya Menggunakan Apa Namanya Untuk Kuantitatif Bisa Menggunakan Pernikatan PLS Atau SEM Itu kan Sudah Grafik Grafik Muncul Tinggal Di Copy And Paste Saja Tabel 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 Sudah Ada Tinggal Dibuat Dicopy Lagi Tapi Kalau Tabel Biasanya Kita Buat Ulang Jadi Sekali lagi Terserah Bapak Ibu Mau Lail Dari Mana Tapi Saran Saya Dan Kebanyakan Teman-teman Kemarin Saya Ikut Di Asafire Ada Semacam Sharing Singkat Mereka Menyarankan Dari Data Jadi Bukan Masalah Normal Gak Normal Ini Hanya Masalah Kebiasaan Saja Begitu Oke Jadi Gimana Aja Boleh Yang penting Kita Nyaman Kita Nggak Lupa Kita Nulis Apa Dan Kita Tetap Fokus Sama Tujuan Kita Sama Topik Yang Kita Pengen Jadi Intinya Ini Hanya Strategi Dari Pak Darmawan Kalau Misalnya Mau Nulisnya Dari Keyword Dulu Juga Nggak Papa Kayaknya Berikutnya Dari Ibu Sri Widya Stuti Oke Mami Mami Nanya apa Saya pengalaman Direjek di Jurnal Internasional Dan Juga Jurnal Nasional Terakreditasi Salah Satu Alasan Terkait Skop Jurnalnya Pak Jika Bidang Ilmu Saya Bahasa Sedangkan Topik Jurnal Saya Bahasa Dengan Keterkaitan Teknologi Misalnya Penderapan Pembelajaran Bahasa Indonesia Multimedia Ada Tips Apa Tips Yang Bisa Memastikan Untuk Kami Tidak Salah Sapit Di Skop Jurnal Jadi Tips Untuk Tidak Salah Alamat Jadi Mungkin Pengalaman Rejeknya Gara-gara Keseringan Ini Ibu Sri Salah Skop Gitu Kali Gimana Pak Menurut Pak Darmawan Pengalaman Saya Kemarin Saya Ngeliat Bukan Hanya Skop Jelas Kita Harus Baca Kita Harus Pahami Kita Sesuaikan Tapi Saya Ada Beberapa Pengalaman Misalnya Saya Mau Submit Misalnya Di bidang Saya Di Situ Informasi Informasi Di Q1 Ada Journal of Management Information System Itu Top Jurnal Kita Harus Mengukur Kualitas Dari Artikel Kita Juga Kalau Kira-kira Kita Enggak Kuat Disitu Kontribusi Kita Lemah Saya Ngambil Jurnal-jurnal Yang Umum Yang Lebih General Yang Bisa Masuk Menerima Kira-kira Kalau Saya Paksakan Kesitu Bisa Tapi Kemungkinan Besar Direcek Jadi Saya Misalnya Kemarin Ngambil Di Journal Applied Research And Technology Journal Applied Research Tidaknya Meksiko Bukan Asafire Tadi Asafire Karena Jurnal MIS Ternyata Bisa Diterima Jurnal Itu Umum Applied Research And Technology Jadi Masih Bisa Menerima Apapun Yang Terkait Dengan Teknologi Saya Masuk Sana Dia Q1 Post Review Nggak Lama 6 Bulan Dan Terbit Jadi Kita Juga Harus Melihat Artikel Kita Kontribusinya Bagaimana Kalau Hanya Kita Biasanya Tadi Lokusnya Dirubah-rubah Atau Mengulang Ada Apa Yang Sudah Ada Itu Pulit Sekali Masuk Itu Karena Yang Ditanyakan Editor Pasti Kebaruannya Apa Novelty Apa Dari Artikelnya Kadang-kadang Kita Sudah Tulis Artikel Juga Novelty Terang-terangan Saya Pernah Nulis Tetap Reject Juga Nggak Tau Dia Baca Apa Novelty Editor Ini Nggak Ada Novelty Nya Dari Reset Anda Padahal Sudah Ditulis Terangan Terangan Masih Aja Mungkin Standar Novelty Yang Beda Biasanya Kalau Yang Q1 Lebih Banyak Teoretical Frameworknya Biar Mereka Novelty Ke situ Tapi Kalau Yang Q2 Novelty Nggak Sampai Ke Teoretical Nah Jadi Gitu Bapak Ibu Kalau Masalah Apa Namanya Jurnal Bapak Ibu Bisa Cari Misalnya Ibu Ini Ilmu Bahasa Dengan Ketaitan Dengan Teknologi Nah Ini Dengan Misalnya Penerapan Pembelajaran Bahasa Berbasis Multimedia Web Nah Ini Ibu Beratnya Dimana Di Web Kontribusinya Teknologinya Atau Di Bahasanya Harus Diukur Dulu Jadi Kalau Memang Berat Di Teknologinya Cari Teknologi Tapi Kalau Di Bahasanya Cari Teknologi Bahasa Tapi Kalau Bahasa Lihat Ada Bahasa Mereka Nggak Nerima Yang Teknologinya Ada Yang Murni Sekali Jadi Sekali Lagi Memang Mencari Jurnal Ini Seperti Mencari Istri Ya Bapak Ibu Mencari Pasangan Mencari Jodoh Jadi Emang Harus Cocok Kita PDKT Dulu Pendalaman Dulu Kadang-kadang Saya juga Sering Gitu Udah Cocok Dikirip Diricek Bapak Ibu Saya juga Bingung Ini bagaimana Ternyata Ternyata Ya Memang Kita Yang Kadang-kadang Kurang Paham Apa Namanya TKB Jurnal Itu Kira-kira Oke Jadi Mami Ingat Tipsnya Ya Kalau Misalnya Ditolak Coba Lagi Kelain Hati Jangan Sampai Gagal Move On Disitu Terus Berkutatnya Jadi Mungkin Kita Bisa Pindah Ke Jurnal Lain Yang Scoop Nya Mungkin Lebih Nyamung Dengan Topik Dari Apa Miss With Oke Berikutnya Saya agak Maju aja Supaya Bisa Kebaca Dari Bapak Gede Sujana Oke Pak Sujana Ada Pertanyaan Waduh Ada Tiga Nih Gak Apa-apa Coba Kita Baca Satu Bagaimana Kita Dapat Dengan Mudah Men Search Jadi Searching Jurnal Terindeks Kopus Yang Berlaku Tahun Ini Mungkin Jurnal Kopus Yang Masih Aktif Gitu Kali Maksudnya Kemudian Yang Kedua Beberapa Jurnal Internasional Ada Yang Menggolongkan Kedalam Jurnal Predator Jadi Bagaimana Cara Tahu Predatory Jurnal Gitu Pak Ini Pertanyaan Yang Kedua Yang Ketiga Bagaimana Menentukan Topik Penelitian Kita Agar Dapat Memiliki Banyak Citasi Dari Peneliti Lainnya Mohon Whitening Pencerahannya Jadi Tiga Pertanyaan Dari Pak Sujana Jurnal Skopus Itu Gimana Caranya Kemudian Agar Terhindar Dari Jurnal Predator Gimana Sama Yang Ketiga Ini Pak Scoop Lagi Topik Penelitian Biar Banyak Yang Citasi Kita Silahkan Pak Darmawan Iya Terima kasih Pak Gede Saya Buka Ini Bu Mohon Ijin Share Saya Buka Skopus Ini Kelihatan Ada Dua Tool Yang Bisa Digunakan Tadi Journal Finder Untuk Melihat Apakah Jurnal Ini Masih Terindex Atau Juga Kita Bisa Menggunakan Skopus Skopus Misalnya Kita Ketik Disini Slide Reset Nanti Kan Disini Akan Keluar Nama Jurnalnya Apa Side Skor Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Di Atas Satu Aman Bagus Ini Karena Oh Ini Karena Q1 Ini Kemarin Yang Saya Publish Disini Ini Kita Klik Nanti Kan Akan Disini Kelihatan Kalau Ini Masih Terindex Atau Enggak Ini Masih Terindex Sampai Preset Skopus Coverage Kalau Sudah Tidak Terindex Itu Akan Terkulis Disini Discontinue Nah Bapak Ibu Tadi Yang Lihat Yang Penting Adalah Melihat Ini Lihat Predator Enggaknya Kita Lihat Aja Dulu Set Skor Kalau Kelihatan Ini Kalau Ini Citasinya 733 Dokumen 180 Berarti Jumlah citasi Lebih Banyak Daripada Dokumen Ini Bagus Jurnalnya Sehat Problem Kalau Predator Biasanya Ini Saya Kasih Contoh Ini Saya Bukan Men-discredit Jurnalnya Nah Misalnya Jurnal Ini Ini Kelihatan Set Skornya Ini Rendah 0,5 Bapak Ibu Kalau Untuk Naik Pangkat Ini Jelas Enggak Bisa Karena Jurnal Ini Bisa Digolongan Predatory Ini Cenderungnya Kesana Karena Bapak Ibu Lihat Jumlah Dokumen Lebih Banyak Dibanding Jumlah Citasi Walaupun Ini Masih Mending 0,5 Makanya Keperluannya Untuk Apa Kalau Untuk Naik Pangkat Indari Yang Set Skornya Rendah Kalau Bisa Cari Yang Tapi Kalau Untuk Hibah Atau Apa Ini Boleh Aja Karena Hibah Itu Yang penting Skopus Jadi Nggak Melihat Set Skornya Berapa Dan Terus Kalau Untuk Kepentingan Untuk Kenaikan Pangkat Jafung Dan Terus Mohon Dilihat Selain Yang Tadi Untuk Predatory Kita Bisa Melihat Dari Belis Belis Daftar Belis Itu Masih Relevan Sampai Sekarang Karena Diti Juga Keliatannya Masih Atau Brin Ristek Ristek Brin Itu Masih Mengacu Daftar Belis Kemudian Pertanyaan Yang berikut Yang terakhir Tadi Ketiga Ketiga Itu Tentang Topiknya Supaya Banyak Yang citasi Oh Topiknya Iya Ini Saya Saya kasih Contoh Ini kelihatan Enggak Belumnya Topiknya Tadi Bapak Ibu Kita Harus Banyak Membaca Banyak Membaca Kalau Saya Mungkin Melihat Kalau Topik Itu Katakanlah Lima Tahun Terakhir Itu Sudah Sudah Jarang Orang Teliti Atau Jumlahnya Sedikit Susah Ditemukan Tinggalkan Aja Topik Itu Bapak 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 Jadi Topik Itu Tidak Ditititi Orang Lagi Jadi Bagaimana Modisitasi Kan Ada Juga Yang Seperti Ini Bapak Ibu Misalnya Ikut Konferen Kemudian Mau ke Jurnal Setelah Konferen Mau ke Jurnal Tapi Di Jurnal Topik Saya Susah Gak Ada Orang Yang Masukin Ke Jurnalnya Nah Itu Hati-hati Bapak Ibu Antara Dua Hal Dua Kemungkinan Bapak Ibu Topik Itu Tidak Ditititi Orang Lagi Yang Kedua Bapak Ibu Memaksakan Memaksakan Atau Mengklaim Bahwa Itu Sesuatu Yang Baru Padahal Itu Sudah Ditititi Orang Lagi Dan Orang Mungkin Sudah Mentok Sampai Proceeding Doang Gak Sampai Ke Jurnal Jadi Sesuatu Yang Topik Itu Harus Kita Lihat Misalnya Lima Tahun Terakhir Masih Tidik Orang Gak Selain Melihat Tadi Kebaruan Dan Seterusnya Kalau Di Skopus Itu Kalau Yang Premium Kita Bisa Lihat Bapak Ibu Trend Reset Ini Saya Contohkan Tapi Ini Kalau Yang Langganan Ini Saya Contohkan Nah Ini Misalnya Untuk Reset Revolting Ini Begitulah Topik Saya Revolting Nah Ini Kita Bisa Lihat Trend Reset Ini Kebetulan 2020 Belum Tapi Dilihat Dari Sini Ini Naik Trend Ini Kan Belum Selesai 2021 Jadi Dari Sini Kelihatan Trend Ini Masih Topik Ini Masih Menarik Diteliti Ini Bisa Kita Salah Satu Menjadi Rejukan Tapi Kalau Enggak Kita Harus Melakukan Sistematic Review Tadi Untuk Melihat Topik Itu Masih Releven Atau Enggak Gitu Bu Oke Jadi Itu Enggak Cuman Apa Namanya Aplikasi Tidak Terlalu Penting Side Score Itu Jadi Ini strategi Baru Lagi Dari Pak Darmawan Kepada Bapak Ibu Sekalian Oke Lanjut Berikutnya Kepertanyaan Dari Bapak Ari Iswara Selamat Siang Pak Darmawan Oh Politik Jurnal Di Jurnal Internasional Mencitasi Artikel Jurnal Yang Kita Tuju Oke Bapak Darmawan Ini pertanyaan Tentang Apakah Politik Jurnal Juga Berlaku Di Jurnal Internasional Sepertinya Pertanyaannya Mirip Bu Dengan Sebelumnya Oh Yang Sudah Bapak Jelaskan Tadi Mencitasi Artikel Di Jurnal Yang Dijud Apakah Berpengaruh Kayaknya Memang Pak Darmawan Tadi Sudah Sempat Jelaskan Juga Waktu Di Pemaparan Bahwa Itu Di Beberapa Jurnal Tidak Harus Tidak Mencantumkan Bahwa Harus Mencitasi Tapi Ada Juga Yang Perantangan Mengharuskan Titasi Yang Itu Pak Ya Bagi Materinya Kalau Tidak Salah Ya Oke Jadi Itu Kita Skip Seperti Sudah Cukup Jelas Tadi Atau Mungkin Bapak Belum Masuk Nanti Bisa Ada Di Materi Yang Akan Dishare Kebutian Ke Ibu Ayu Ari Mau Bertanya Mengenai Jurnal Yang Menggunakan Metode Dan Data Studi Literatur Apakah Bisa Atau Harus Ada Metode Kuantitatif Sebagai Penguat Datanya Berhubung Saya Bidang Ilmu Agama Nah Gimana Pak Apakah Dalam Setiap Penulisan Harus Selalu Ada Metode Kuantitatif Gini Bu Jadi Kalau Pemilihan Metode Itu Tergantung Penelitian Kita Tujuan Penelitian Kita Itu Apa Kalau Kuantitatif Itu Biasanya Tujuannya Kita Ingin Mengeneralisasi Suatu Teori Jadi Kita Ingin Mengeneralisasi Mengkonfirmasi Teori itu Terlaku Enggak Di Konteks Tertentu Untuk Fenomena Tertentu Itu Biasanya Kualitatif Tapi Kalau Kualitatif Kan Biasanya Biasanya Kita Ingin Mengeksplore Sifatnya Mengeksplore Menggali Mencari Suatu Apa Namanya Unik Hal-hal Yang Unik Pada Suatu Fenomena Yang Memang Belum Perlah Ditemukan Di Tempat Lain Jadi Sifatnya Kalau Kualitatif Biasanya Kan Kontekstual Atau Biasanya Menggunakan Steady Case Jadi Memang Berbeda Tujuannya Bapak Ibu Tergantung Dari Desain Penelitian Kita Kita Mau Apa Jadi Tidak Wajib Kalau Yang Harus Kualitatif Atau Yang Kualitatif Jadi Biasanya Saya Menggunakan Malah Mix Method Jadi Mengkombinasikan Dua Itu Misalnya Dengan FGD Kita Tambahkan Untuk Expert Validation Validasinya Kan Biasanya Saya Misalnya Mengembangkan Model Kan Perlu Divalidasi Validasinya Bisa Dengan Expert Dulu Dengan FGD Kita Bisa Mengkombinasikan Jadi Sekali lagi Tidak Harus Kualitatif Bapak Ibu Tidak Harus Kualitatif Tergantung Lagi Apa Yang Ingin Kita Lakukan Gitu Gitu Kira Kira Oke Jadi Begitu Bu Ayu Tergantung Dari Apa yang Sedang kita Tweet Kalau memang Harus Mengharuskan Bisa Harus Pak Metode Itu Tapi Kalau enggak Seperti kata Pak Darmon Tadi Bisa Mix Metode Gitu Menyesuaikan Lagi Di jurnal Internasional Boleh-boleh Aja Pakai Atau Enggak Oke Berikutnya Pertanyaan Dari Bapak Made Martana Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Jika Teori Yang Kita Gunakan Pada Artikel Penelitian Yang Hendak Kita Publikasikan Adalah Memang Teori Yang Tepat Atau Sesuai Atau Ketika Hendak Mengkonstruksi Teori Baru Pengujian Seperti Apa Yang Harus Dilakukan Sehingga Teori Tersebut Valid Dan Layak Dipublikasikan Mohon Sharing Tipsnya Pak Jadi Ini Tentang Penggunaan Teori Yang Tepat Atau Yang Terbaru Gitu Oh Sebentar Bu ya Tipsnya Maksudnya Penggunaan Teori Mengetahui Teori Yang Hendak Kita Gunakan Gitu Ya Ini Sepertinya Saya Sudah Jelaskan Sempat Singgung Kalau Kita Mau Ini Sebenarnya Tujuannya Kayaknya Mau Mengadaptasi Atau Mereplikasi Penelitian Yang Sebelumnya Paper Sebelumnya Nah Memang Kita Harus Baca Dulu Bapak Ibu Teori Apa Yang Ada Sekarang Yang Di bidang Kita Maupun Juga Di luar Bidang Kita Misalnya Di Saya Di Sistem Informasi Tadi Teori Teorinya Kan Sudah Misalnya Teori Tentang Penerimaan Pengguna Itu Sudah Sudah Sangat Jamak Orang Gunakan Teori Teori Itu Kalau Kita Mau Pakai Teori Itu Lagi Kemungkinan Bersalah Di Reject Karena Tidak Ada Kebaruan Teori 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 Misalnya Utaut Tadi Untuk Penerimaan Pengguna Juga User Adoption Bagaimana Orang Mau Menggunakan Atau Mengadopsi Suatu Teknologi Itu Sudah Banyak Yang Pakai Teori Teori Sudah Sudah Mature Biasanya Tipsnya Kita Kombinasikan Dengan Teori Yang Belum Pernah Dipakai Di Bidang Itu Misalnya 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 Kita Pakai Teori Apa Namanya Di Bidang Komunikasi Atau Di Bidang Psikologi Itu Kita Terapkan Di Bidang Komputer Misalnya Saya Pakai Teori User Gratification Teori UGT Itu Teori-teori Di Psikologi Jadi User Itu Mau Menggunakan Teknologi Bukan Dari Sisi Teknisnya Dari Sisi Keunggulan Teknologinya Tapi Melihat Dari Motivasi Dia Mau Menggunakan Teknologi Apa Misalnya Orang Mau Pakai Youtube Karena Ingin Terkenal Ingin Dapat Dapat Subscriber Dan Terusnya Itu User Gratification Teori Dan Itu Jarang Masih Jarang Digunakan Di Bidang Komputer Nah Itu Yang Seperti Itu Kita Memilih Teori-teori Yang Mature Di Tempat Lain Kita Pakai Di Konteks Kita Itu Menjadi Satu Kebaruan Makanya Saran Saya Bapak Ibu Kalau Kita Bermain Di Bidang Kita Terus Itu Habis Apalagi Yang Mau Digali Kita Coba Kolaborasi Dengan Orang Lain Di Bidang Lain Kita Minta Teori-teori Apa Misalnya Tadi Yang Di Psikologi Yang Sudah Mature Lalu Kita Combine Dengan Teori Melakukan Kolaborasi Dengan Bidang Keilmuan Lain Kalau Perlu Gitu Pak Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Oke Sambil Nunggu Mungkin Ada Yang Mau Nanya Lagi Bapak Ibu Apakah Semuanya Sudah Cukup Jelas Pemaparan Dari Bapak Darmawan Oke Sambil Nunggu Boleh Nggak Sipak Misalnya Teman Teman Belum Ada Belum Kepikiran Pertanyaannya Sekarang Atau Malu Biasa Pak Kan Disini Teman 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 Pemalu Boleh Minta Contact Bapak Misalnya Email Atau Nomor Whatsapp Kalau Misalnya Yang bersantutan Mau direct Diskusi Sama Bapak Atau Mungkin Mau Ngajak Kolaborasi Biar Bisa Masuk Index Kis Satu Teman Teman Disini Boleh Nggak Pak Boleh Mau Silahkan Bu Saya Welcome Saja Kontak Nanti Ada Di Slide Saya Juga Ada Saya Cantumkan Nomor Kontak Dan Buka Email Silahkan Boleh Diubungi Silahkan Saja Lewat Pak Gusari Juga Boleh Karena Kontak Saya Ada Dib Jadi Jadi Itu Teman Teman Kabar Gembiranya Bukan Lagi Kulit Mangis Ada Ekstrak Tapi Pak Darmawan Bersedia Untuk Ngeshare Kontakt Kayak Beliau Silahkan Langsung Pikirkan Topik Apakah Apa Namanya Bisa Mungkin Ngajakin Pak Darmawan Kolab Kalau Saya Sendiri Kebetulan Bidang Keilmuan Saya Hukum Saya Masih Belum Tapi Apa Kira-kira Saya bisa Kolab Sama Pak Darmawan Tapi Mungkin One day Saya Harus Berguru Supaya Bisa Kolab Sama Pak Darmawan Kemudian Apa Lagi Oh Ini Sorry Ada Yang Pak Gede Sujana Ternyata Masih Belum Puas Pertanyaan Yang Tadi Mungkin Baru Keinget Maaf Saya Bertanya Pernah Saya Pernah Submit Jurnal Yang Free Tidak Berbayar Tetapi Jurnal Tersebut Dipublikasikan Hanya Ber-ISSN Dan Tanpa DOI Apakah DOI Ini Penting Pada Publikasi Jurnal Internasional Gimana Pak Darmawan Berbayar Berbayar Tetapi Jurnal Tersebut Dipublikasikan Hanya Tanpa DOI Apakah DOI Oh Iya Sekarang Kan Aturan Dari Kalau yang Nasional Kan Harus Pakai DOI Kalau Tidak Salah Indonesia Kan Sudah Di Di Wajibkan Malah Peraturan Menteri Untuk Akreditasi Kalau Di luar Memang Belum Semua Bapak Ibu Berdoi Apalagi Yang di luar Asafire Biasanya Tergantung Dari Kebijakan Jurnalnya Tapi Kalau Ini Maksudnya Pertanyaannya Penting Ya Penting Makanya Kalau Asafire Rata-rata Sudah Berdoi Semua Maka Kadang-kadang Saya Menanyakan Apa Namanya Jurnalnya Ini Kok Belum Berdoi Kenapa Alasannya Kenapa Kok Belum Berdoi Karena Kalau Enggak Berdoi Kan Kalau Jurnalnya Pindah Alamat Artikel Kita Juga Bisa Hilang Itu Kan Problem Kalau Tidak Berdoi Jadi Jawabannya Penting Kalau Saya Mencari Yang Bisa Yang Berdoi Oke Terima Kasih Pak Darwan Jadi Doi Itu Penting Doi Pacar Sama Doi ID Jurnal Itu Penting Sekali Dan Ini Pertanyaan Terakhir Tidak Boleh Ada yang Banyak lagi Mohon Maaf Oke Pertanyaan Terakhir Dari Ibu Wardani Nah Ini Pertanyaannya Adalah Permintaan Dan Pertanyaan Mohon Dishare Pengalaman Bapak Biasanya Berapa Jumlah Artikel Yang Bapak Baca Sampai Bapak Menemukan Research Gap Dan Mohon Dishare Tips Untuk Artikel Critical Reading Wah Ini Ibu Wardani Sepertinya Termotifasi Sekali Udah Siap Goes To Skopus Silahkan Tips Tips Biasanya Sebenarnya Gak Ada Patokan Berapa Artikel Yang Kita Harus Baca Biasanya Saya Setiap Hari Baca 2-3 Artikel Atau Sampai 5 Artikel Kalau Dikumpulin Seminggu Ada 30-50 Artikel Itu Biasanya Bukan Hanya Sampai Membaca Sebenarnya Kita Petakan Seperti Yang Tadi Saya Petakan Yang Kayak Tadi Ntar Saya Tampilkan Sedikit Yang Tadi Jadi Yang Penting Nanti Pemetaannya Setelah Membaca Kita Kita Tuangkan Dalam Satu Tabel Atau Dalam Satu Dokumen Coret-coretan Dokumen Coret-coretan Kecil Dulu Biasanya Kalau Kenal Namanya Stabel Sota Biasanya Set of The Art Isinya Informasi Terkait Paper Nama Jurnalnya Nama Penulis Metodenya Hasilnya Itu Semacam Itulah Pemetaannya Yang kita Lakukan Tapi Kalau Saya Yang Untuk Cepetnya Cara Cepetnya Itu Kayak Tadi Jadi Saya Cukup Membaca Modelnya Aja Kalau Ini Kan Saya Kontitatif Kebetulan Kontitatif Jadi Saya Membaca Melihat Modelnya Aja Dengan Melihat Modelnya Saya Anggap Saya Sudah Membaca Paper Ini Bukan Cara Smart Jadi Saya Ambil Ini Aja Ini Saya Ambil Ini Modelnya Ini Dari Sini Aja Saya Lihat Oh Dia Ternyata Meneliti Tentang Apa Ini Teori-teori Apa Yang dipakai Kan Sudah Kelihatan Ini Saya Kumpulkan Dalam Abel Sampai Berapa Banyak Artikel Jadi Nanti Saya Lihat Apa Yang Bisa Saya Bawa Ke Dalam Tadi Contohnya Cari Reset Gap Bisa Dibawa Ke Dalam Konteks Lain Jadi Tips Itu Untuk Membacanya Karena Waktunya Terbatas Kalau kita Baca Saran Banyak Sibukan Yang lain Tentunya Bapak Ibu Jadi Kita Lebih Smart Membacanya Jadi Kalau Saran Saya Mending Rutin Aje Baca Artikel Kemudian Kita Tadi Kita Petakan Jadi Kita Kuat Nanti Kalau Masalahnya Kalau Kita Berhadapan Dengan Pertanyaan Reviewer Ini Kan Berat Kadang-kadang Kita Misalnya Kemarin Saya Baru Sekarang Paper Saya Masih Di Di Helion Di Sama Teman-teman Yang Lain Jadi Kolaborasi Ditanya Variable Terentu Ini Kok Meneliti Variable Ini Kenapa Tidak Variable Yang Lain Nah Itu Kan Kalau Kita Tidak Punya Apa Namanya Dasar Kesitu Sulit Kita Menjadi Jadi Intinya Baca Baca Dan Baca Ini Seperti Tamparan Juga Buat Saya Biasanya Setiap Hari Bacanya Adalah Akun Gossip Nyalam Beturah Dan Sekarang Ternyata Saya Harus Baca Yang Namanya Jurnal Internasional At least Tiga Sampai Lima Jurnal Per Harinya Oke Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin Punya Kemirif Seperti Saya Salah Baca Yuk Kita Pelan-pelan Berubah Satu Dua Tiga Sampai Kita Terbiasa Untuk Baca-baca Jurnal Internasional Supaya Kita Semakin Fasih Baik Dari Segi Bahasa Maupun Dari Segi Metode Jadi Kita Punya Gambaran Kita Mau Bikin Apa Kurang Lebih Oke Pak Darmawan Sebenarnya Banyak Sekali Yang Pengen Ditanyakan Pasti Saya Pribadi Juga Pengen Banyak Sekali Nanya Tapi Saya Tidak Boleh Korupsi Pertanyaan Karena Saya Di sini Jadi Moderator Sebelum Kita Mengakhir Acara Saya Minta Pak Darmawan Untuk Bersedia Memberikan Apa Namanya Pesan Pesan Untuk Teman Teman Gitu Atau Motivasinya Teman Teman Supaya Bersemangat Untuk Tetap Bersedia Fokus Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi Silahkan Pak Darmawan Pesan Pesannya Buat Teman Teman Terima kasih Pesan Pesan Jadi Mungkin Untuk Menulis Proses Jadi Tidak Ada Yang Jadi Mulai Juga Kita Mengubah Tadi Kebiasaan Kita Dari Mulai Membaca Artikel Artikel Mulai Banyak Membaca Berdiskusi Dengan Teman Saya Kira Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Dengan Tadi Support Saya Kira Dari Pak Made Yang Luar Biasa Dari ATPM Yang Sudah Siap Untuk Membantu Teman Teman Saya Kira Ini Suatu Modal Untuk Bisa Men-support Teman Teman Menulis Jadi Ini adalah Suatu Proses Kebiasaan Saja Teman Teman Jadi Bukan Suatu Hal Yang Luar Biasa Menurut Saya Saya Tiba Misalnya Terima Di Jurnal Q1 Q2 Itu Ya Suatu Hal yang Tidak Mengagetkan Karena Sudah Sudah Kita Melalui Proses Itu Jadi Yang penting Kita Melalui Proses Itulah Banyak Banyak Orang Berusaha Dalam Tanda Kutip Merekayasa Proses Tidak Menjalani Proses Itu Jadi Masuk Ke Jurnal Predator Dan Seterusnya Jadi Kita Memang Harus Menjalani Proses Itu Bapak Ibu Mulai Dari Jurnal Jurnal Yang Mungkin Yang Q4 Dulu Q3 Dulu Nanti Lambang Lama Akan Naik Kita Juga Harus Memantaskan Diri Kita Jadi Teman-teman Tetap Semangat Yakinlah Bahwa Proses Tidak Mengkhianati Hasil Zilai Kata Orang Terima kasih Mohon Maaf Sebelumnya Kalau Saya Ada Salah Salah Kata Yang Disampaikan Selama Workshop Ini Terima kasih Assalamualaikum Walaikumsalam Terima Kasih Oh Silahkan 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 Pertama Mau Ucapin Terima kasih Sama Pak Darmawan Thank you Bagus Banget Jadi Tipnya Itu Sangat Apa Dari Betul Bukan Teori Lagi Jadi Sesuatu Yang Sangat Bisa Diterapkan Oleh Teman-teman Dan Saya Yakin LP2M Dan Saya Sebagai Ketua Sticky Sangat Mendukung Teman-teman Kalau Memang Nanti Dibutuhkan Pak Darmawan Untuk Hadir Lagi Karena Waktunya Kurang Sekarang Dengan Senang hati Saya Suka Yang Penting Teman-teman Memakainya Dalam Pesaharian Tadi Menarik Sekali Ternyata Menulis Menulis Itu Jangan Dari Awal Tapi Pikiran Sudah Ada Kira-kira Introductionnya Gini Sudah Ada Tapi Startnya Itu Dari Data Justru Menarik Bahkan Tambah Ekstrem Pak Anong Tadi Bilang Bagaimana Dari Abstrak Ini Tambah Ekstrem Tapi Tadi Udah Dijawab Saya Mau Tambah Ekstrem Saya Sering Menulis Dari Terima Kasih Saya Kira Dari Data Itu Bagus Jadi Saya Teringat Saya Buat Skripsi Dulu Kayak Gitu Makanya Dua Bulan Selesai Cepet Dan Bagus Nah Jadi Saya Tambahkan Tips Sedikit Teman-teman Saya Sekarang Bergulat Membuat Materi-materi Untuk Seminar-seminar Saya Dan Pandemi Ini Mengajarkan Sebuah Habit Yang Sudah Saya Seringkan Ke Teman-teman Dan Dampaknya Bagus Jadi Kalau Saya Arahnya Adalah Membuat Materi Seminar Teman-teman Arahnya Adalah Membuat Apa Namanya Penelitian Ke Arah Jurnal Ini Arahnya Sama Bukan Arahnya Sama Ada Arah Saya Yakin Cara Saya Bisa Anda Terapkan Terutama Tadi Pak Darmawan Bilang Saya Membiasakan Membaca Artikel Itu Dua Sampai Tiga Poh hari Saya Juga Punya Kebiasaan Untuk Memperkaya Materi Itu Setiap Pagi Saya Bangun Setengah Enam Langsung Ngambil Laptop Langsung Saya Dengarkan Youtube Saya Cari Materi Banyak Sekali Dapat Materi Saya Ternyata Bahasa Inggris Listening Saya Membaik Listening Bicaranya Belum Ini Gak Enak Saya Listening Saya Membaik Dulu Harus Dengerin Ada Text Ngerti Inggris Kalau di Indonesia Tidak Perlu Kalau Belajar Nah Kemudian Setelah Itu Sekarang Saya Beberapa Youtube Tidak Perlu Pakai Text Lagi Jadi Sudah Membaik Yang Menarik Lagi Materi Itu Kaya Banget Pagi Mesti Itu Dan Ternyata Di jam Itu Jam Yang Paling Bagus Menurut Saya Tenang Gangguan Tangting Handphone Tidak Ada Gitu Gangguan Istri Tidak 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 Mantap Tentu Yang Ibu Gangguan Suami Tidak 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 Coba Diterapkan Coba Diterapkan Setengah Jam Lima Setengah enam Bangun Coba Langsung Buka Laptop Anda Cari Artikel Baca Baca Tadi Menarik Smart Cara Membaca Yang Pintar Jangan Kata Perkata Saya Coba Itu Dulu Saya Coba Saya Tidak Artikan Satu Kata Tidak Saya Bacanya Terus Dan Tidak Ngerti Apa Apa Artinya Kalau Belum Jangan Kalau Sudah Paham Bahasa Inggris Boleh Gini Maksudnya Itu Kira Kira Menarik Ada Keyword Menarik Keyword Kalau Tidak Nyambung Jangan Jadi Menurut Saya Ayo Bahasanya Kita Gas Gitu Tinggal Gas Gitu Kira Sudah Komplet Ini Jadi Saya Mendengarkan Dari Tadi Banyak Hal Juga Yang Bisa Kita Combine Tolong Teman Gaskan Silahkan Meniti Dan Terakhir Terima Kasih Pak Darmawan Bahasa Balinya Suk Semua Suk Semua Kemudian Teman-teman LP2M Terima Kasih Segala Sesuatunya Dan Teman-teman Semua Semangatnya Untuk Mengikuti Acara Ini Saya Yakin Besok Anda Coba Jam Setengah 6 Bangun Coba Baca Artikel Saya Yakin Pasti Akan Pelan-pelan Akan Menjadi Habit Anda Jadi Kalau Sudah Bangun Tidak Baca Artikel Tidak Enak Rasanya Nanti Oke Gitu Kira-kira Terima kasih Saya kembalikan Ke Suci Sorry Suci Saya Motong Sedikit Ya Gitu Kira-kira Thank you Terima kasih Terima kasih Banyak Atas Semangat Dan supportnya Buat kita Semua Terima kasih Pak Darmawan Dan Teman-teman Semua Itu tadi Pemaparan Dari Bapak Darmawan Nafi Tepulu Terkait Tentang teknik Penulisan Jurnal Internasional Nah Intinya Support Kita sudah Dapat Kita sangat Beruntung Sekali Ada di Sini Yang penting Adalah Mari kita Ubah Kebiasaan Kecil Kita Dan Mari kita Berproses Bersama-sama Oke Sebelum Kita mengakhiri Acara Kita Akan Melakukan Quiz Tanpa hadiah Ayo Bapak Ibu Jangan lupa Foto barangnya Kan biasa Foto barang itu Yang kelihatan Itu Kita Kementi lagi Bapak Ibu Teman-teman Kita Kementi lagi Kodenya Silahkan Di Share Kalau ngebantu Di share Oke Kodenya 328091 Bapak Ibu Kita Kementimeter Dulu Dengan Kode 328091 Silahkan Disiapkan Gadgetnya Kemudian Masukkan Kodenya 328091 Jangan lupa Hatinya Dibagikan Dipencet Di share Ke kita Hatinya Baru 20an Kita tunggu Sampai 50an lagi Yuk Tap Gambar Gambar hati Sedikit lagi Kita tunggu Jadi di Minty ini Kita mau Masukkan Dari teman-teman Terkait Acara ini Itu ya Oke Silahkan Teman-teman 328091 Kode Mendingnya Kita tunggu Sampai 50an lagi Mohon Kesediaan Yang mengisi Walaupun Tanpa Hadiah Kalau kemarin Kan Bu Stick drum Gitu Kalau saya Gak ada Stick drumnya Drumnya ada Drumnya ada Baru mau ngomong Tuh kan Sudah mulai Saya dibully Oleh Bapak Ketua Oke Dikit lagi Teman-teman Hatinya Untuk saya Ayo Untuk saya Untuk kita semua ya Dimenti Karena ini Kita mau Dapat masukan Dari Bapak Ibu sekalian Yuk 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 Di tap Gambar hatinya Dikit lagi 47 48 49 Kita close Di 50 ya Ayo Satu lagi dong Please Aku mengemis Cinta Karena Mu Ayat Satu lagi Oke Terima kasih Kita close Kita ke Pertanyaan Pertama Bagaimana 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 Pendapat Bapak Ibu Terhadap Acara Ini Mohon Komentarnya Diisi Diisi ya Bapak Ibu Apakah Ini Kurang Baik Atau Sangat Baik Dari Cara Pinyin Pineras Sumber Materi Yang Disampaikan Pineras Sumber Dan Apakah Ini Bermanfaat Untuk Anda Silahkan Diisi Mentinya Bapak Ibu Bagaimana Pendapat Anda Terhadap Acara Ini Silahkan Bu Suci Tidak Muncul Cantik Aduh Tapi Kalau Saya Yang Cantik Ini Muncul Tidak Apanya Tidak Muncul Pertanyaannya Sayang Oh Kayaknya Semua Oh Semua Ya Aduh Help Operator Help Padahal Pengen Banget Dapet Drum Jangan Drum Drumnya Bunda Lebih Besar Sama Pemain Band Siapa Kali Itu Yang Menyaut Sebentar Ini Ada Pakar Pakar Ini Ada Pakar Sudah Sudah Kelihatan Bapak Ibu Sudah 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 Apakah Bermanfaat Ayo Digaskan Jawabannya Oke Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apakah Pelatihan Seperti Ini Perlu Diadakan Lagi Ya Atau Tidak Oh 100% Tidak Ada Yang Jawab Tidak Tidak Gak 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 Papan Silahkan Berarti Yang Jawab Tidak Pasti Sudah Ready Buat Skopus Saya Yakin Atau Jangan Jangan Yang Jawab Tidak Dia Gak Mau Lihat Muka Saya Lagi Ya Sudahlah Tidak Apa Nanti Saya Minta Pak Wen Aja Yang Jadi moderator Oke Terima Kasih Berikutnya Pelatihan tentang apa yang ingin Bapak-Ibu dapatkan terkait penelitian dan pengabdian? Misalnya pelatihan cara nulis, pelatihan bahasa Inggris, akademis misalnya kayak gitu. Pelatihan apa lagi ya? Tentang metode penelitian, ya bisa. Atau pelatihan cara bikin abstrak. Pelatihan cara nentuin keyword, gitu. Itu nggak mungkin sih ya. Wih, ada yang menjawab, studi lanjut S3, gitu. Semangatnya saya senang sih, tapi ini pelatihan maksudnya ya Bapak-Ibu yang menjawab lanjut studi S3. Oke, ya cara mengolah data, proofreading, metode penelitian, pelatihan penulisan dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Wah, banyak kan ini tentang metode ya. Sebagian besar menginginkan pelatihan tentang metode penelitian. Pelatihan motivasi menulis biar suka nulis atau mau nulis, gitu ya. Waduh, ini harus wanita atau wanita cantik atau pria tampan ini pelatihnya supaya termotivasi, gitu ya. Tip dan trik persiapan S3. Oke. Itu kayaknya ke LPTPK deh, minta pelatihannya. Kalau untuk persiapan S3. Kalau untuk... Kita konteksnya penelitian sama pengabdian ya Bapak-Ibu ya. Tapi nggak apa sih, artinya Bapak-Ibu sudah mencurahkan isi hati di sini. Mungkin ada yang sudah nggak sabar nih mau S3. Oke. Ada lagi? Metode, metode, metode. Paling banyak metode. Ini akan kita tampung ya. Jadi, unek-unek Bapak-Ibu gitu tentang kebutuhan terkait pelatihannya itu fokusnya adalah di metode penelitiannya. Pelatihan bikin submit PKM. Oh iya. Nanti kita sampaikan ke Pak Leo. Pak Leo ini untuk PKM, Pak Leo. Kemudian, Mendeley dan menembus key 1. Bagaimana kah caranya? Berarti di antara Bapak-Ibu juga masih ada yang mungkin bingung ya gimana cara pakai Mendeley atau strateginya menggunakan Mendeley gitu. Boleh-boleh aja. Tinggal disampaikan nanti yang jelas ini semua sudah direkod sama kita. Jadi, kita akan nanti diskusikan dengan tim LPPM dari Pak Kepala LPPM. Nanti pasti akan, oh ternyata yang paling banyak nih teman-teman butuh pelatihan metode gitu misalnya. Tema, menyusun roadmap penelitian. Oke. Metode-metode-metode. Pelatihan kiat tembus hibah eksternal. Oh. Ya, itu pasti. Bisa kita sampaikan juga nih ke Pak Budi nih. Minta kiat tembus hibah eksternal. Ini pelatihan yang diminta yang menembus-nembus ya. Padahal kalau perempuan takut banget tembus gitu ya. Oke. Saya rasa bisa kita cukupkan ya. Ada pertanyaan lagi nggak di sini Pak? Udah ini pertanyaan terakhir ya. Tiga pertanyaan. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian atas kesediaannya hari ini bersama kami. Nggak terasa ya, tiga jam bersama, kita bersama-sama di sini. Sebelum kita akhir acara, mungkin bisa foto bareng dulu. Sesi foto bareng. Siapa yang tukang fotografernya? Monggo. Ayo di-onkan semua kameranya. Jadi bisa saya sapa-sapa sebelum kita berpisah. Pak Alit, wajahnya jangan seperti itu Pak. Kesannya kayak nggak bersemangat gitu. Saya jadi takut untuk menyapa Pak Alit kalau kayak gitu. Kayaknya bete gitu. Ini ada Mami. Yuk kita foto bareng. Tiga kali fotonya. Tiga kali. Oke, katanya fotonya tiga kali. Pasang senyum tertampan atau tercantik Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Kalau bisa ngalahin senyum saya gitu. Karena tadi ada yang japri saya. Katanya senyum saya menggemaskan gitu ya. Oke. Silakan, silakan. Senyum terbaik. Pak Satria di mana? Oh iya. Tidak. Saya sampai lupa menyampaikan. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada pastinya Bapak. Ketua Estimistikom Indonesia atas support-nya. Dan tidak lupa sponsor hari ini. Saya dipinjamin tab sama Pak Satria. Terima kasih ya Pak Satria. Sponsor tab-nya hari ini gitu. Buatnya tab-nya tab. Ternyata sangat berguna nih Pak. Saya ngerasa kepercayaan diri saya naik seribu derajat Celcius gitu. Oke. Baik. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman. Itu tadi. Seluruh rangkaian acara. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua. Akhir kata. Saya suci ingin mengucapkan. Terima kasih. Selamat siang. Dan. Saya tidak lupa aturkan pangan jari mat. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi. Di acara berikutnya. Terima kasih.